TOHG Season 50, Terlalu Kacau Dada menjadi sunyi, sampai-sampai tidak ada suara, bahkan pernafasan pun tidak bisa terdengar. Kinmu bisa bergerak bebas dalam kegelapan, dan juga diam-diam. Setetes keringat menetes kegenangan darah dengan sedikit suara. Pemilik keringat itu segera bergerak, tetapi rasa sakit mengalir deras di hati mereka. Tampaknya telah ditusuk oleh tongkat bambu. Kinmu menarik tongkat bambu dan maju diam-diam. Suara mayat yang runtuh datang dari belakangnya. Segera menimbulkan reaksi kekerasan, dan setan ekstrateritorial di sekitarnya menyerang, meledak dengan seni surgawi dan senjata roh cerah ke daerah dari mana suara itu berasal. Di antara kilasan seni surgawi dan senjata roh, Kinmu bergerak ke dalam peti seperti hantu, dan praktisi seni surgawi mati satu per satu di bawah tangannya. Ketika cahaya menghilang, dan kegelapan kembali sementara mayat para praktisi seni surgawi bergoyang dan runtuh. Lingkungan kembali sunyi sekali lagi. Bagian dalam peti memiliki radius 300 meter, yang luasnya sekitar 10 hektare. Jika beberapa ratus orang tersebar di ruang seperti itu, mereka tidak akan banyak merasakannya, bahkan jika salah satu dari mereka adalah raksasa seperti Kilin Naga. Namun bagi para praktisi seni surgawi, ruang itu tampak penuh sesak. Seni surgawi dapat menjangkau siapapun dalam sekejap, dan beberapa yang kuat bahkan bisa menyapu seluruh penjuru ruang. Ketika Kinmu menarik mereka semua ke dada, semua orang panik dan segera mulai bertarung, itulah sebabnya dada bergetar keras di awal. Darkness telah membawa kekacauan pada kelompok, dan untuk melindungi diri mereka sendiri, semua orang menyerang siapapun yang terdekat dengan mereka. Karena itu, cukup banyak praktisi yang kuat mati di bawah tangan mereka sendiri. Kekacauan itu tidak berlangsung terlalu lama, karena pemimpin mereka adalah praktisi yang kuat dari alam surgawi yang memerintahkan mereka untuk tetap tenang. Praktisi kuat alam celestial itu cerdas, tetapi dia dibunuh oleh Kinmu saat berikutnya, dan kekacauan terjadi sekali lagi. Kinmu menggunakan tongkat bambu untuk membunuh orang, dan bahkan praktisi yang kuat dari alam makhluk surga tidak bisa melarikan diri dari pertempuran dengannya dalam jarak dekat. Setelah kekacauan itu padam, seseorang mencoba membuka peti untuk membiarkan cahaya, tetapi dia ditikam oleh Kinmu. Sementara itu, ada beberapa perjuangan hidup dan mati. Semua orang yang masih hidup di dada takut akan keselamatan mereka sendiri. Mereka menekan nafas, detak jantung, dan bahkan luka mereka. Mereka tidak ingin darah mereka mengalir keluar dan memberitahu Kinmu tentang lokasi mereka. Mereka bahkan harus memejamkan mata agar tidak mengkhianati lokasi mereka dalam kegelapan. Sebagai praktisi kesenian surgawi, setiap orang biasanya membudidayakan seni surgawi murid yang mengeluarkan cahaya. Titik-titik kecerahan di dunia gelap tidak diragukan lagi target terbaik untuk Kinmu. Dia seperti kelelawar di kegelapan, muncul dan menghilang tanpa terduga. Suara apapun akan menarik perhatiannya dan menyebabkan kematian pemiliknya. Dalam kegelapan yang menyesatkan seperti itu berbaringlah seorang Raja Iblis yang bisa mengambil nyawa kapan saja. Ketika dada terbuka untuk meludahkan beberapa mayat lagi, cahaya bersinar dari atas dan semua orang merasa darah mereka menjadi dingin. Mereka semua bergerak, tidak lagi berani untuk tetap berada di tempat yang sama. Setelah beberapa saat, suara-suara seni suci bertabrakan dan mayat jatuh bisa didengar. Beberapa orang lagi tewas dalam kekacauan itu. Aku tidak tahan lagi. Salah satu, setan ekstrateritorial, akhirnya tidak tahan lagi dengan atmosfer yang mengerikan dan mentalnya hancur. Dia melemparkan semua jenis seni surgawi dan senjata roh ke segala arah sambil berteriak dengan keras. Mati, kalian semua, mati. Kekuatan mereka hebat dan dengan mudah menutupi ruang 300 meter. Senjata rohnya juga sangat tajam. Itu menyapu ke segala arah, memaksa orang-orang dalam kegelapan untuk bertahan. Di dada, kekacauan meletus sekali lagi, dan teriakan sengit terdengar di seluruh tempat. Semua jenis senjata roh dan seni surgawi berkeliaran secara acak. Setelah waktu yang lama, praktisi seni surgawi yang menjadi gila terengah-engah berat dan berhenti. Tidak ada lagi suara di sekitarnya kecuali celananya. Mati, pria itu tertegun. Dia terkejut dan senang saat dia tertawa keras. Kalian semua mati. Semua mati. Aku selamat. Hanya aku masih hidup. Desir. Tongkat bambu menusuk mulutnya dan keluar dari belakang kepalanya. Peti itu terbuka, dan keempat sisinya menyebar. Cahaya menyinari 300 meter ruang. Namun di dalamnya, hanya ada kinmu, pamongso dengan wajah pucat, serta naga kilin yang menggigil di sudut. Dia telah menyusut ke ukuran 3 meter dan bersembunyi di balik sekelompok rak. Kulit dan dagingnya yang tebal baik-baik saja, tetapi senjata roh dari semua ukuran menutupi tubuhnya. Di antara mereka, bahkan ada beberapa pedang yang jelas milik kinmu. Jelas bahwa sejumlah serangan telah menimpannya dalam kekacauan. Dia besar. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk mengecilkan tubuhnya, dia masih tidak kekurangan serangan yang secara tidak sengaja mendarat padanya. Seluruh tanah dipenuhi mayat, masing-masing mati secara berbeda. Beberapa ditikam oleh tongkat bambu, sebagian kepalanya dibelah dengan pisau, beberapa digantung dalam lukisan dan dihilangkan kepalanya. Bahkan ada beberapa sapi dan kambing serta praktisi seni surgawi yang ditikam menjadi landak. Ada juga orang yang dihancurkan oleh pelet pedang dan bahkan oleh sarang naga sejati. Namun, kebanyakan dari mereka telah mati di bawah tangan mereka sendiri. Situasinya terlalu kacau. Untuk melindungi diri mereka sendiri, semua orang tidak punya pilihan selain membunuh satu sama lain. Yang mati di bawah kinmu, Pangong So, dan tangan naga kilin sebenarnya adalah minoritas. Mereka membentuk paling banyak 30%. Pangong So menghapus noda darah di wajahnya, masih merasakan ketakutan yang masih ada. Dalam kegelapan pekat, kinmu pernah bertabrakan dengannya sekali. Jika dia tidak mengeksekusi seni pamungkas istana emas Roland sehingga pemuda akan menyadari itu adalah dia, dia mungkin juga telah terhapus oleh kinmu. Dalam kekacauan, dia telah menderita banyak cedera dan menyingkirkan cukup banyak lawan, tetapi waktu yang paling berbahaya adalah ketika kinmu sudah dekat dengannya. Dia hampir kehilangan nyawanya. Meskipun Pangong So telah melarikan diri dari serangan pasti membunuh kinmu, lubang perutnya masih memiliki lubang berdarah dari tongkat bambu. Ini datang dari dia menghindari ditusuk di hati. Lehernya juga terpaksa menekuk pada tingkat yang mengejutkan untuk menghindari pisau pemotongan babi. Kinmu mungkin tidak akan menyerangnya lagi setelah mengakui seni surgawi, tetapi Pangong So curiga bahwa bocah itu tahu itu adalah dia sejak awal. Dalam kekacauan pertempuran, dia hanya berpikir untuk menyingkirkannya juga. Tentu saja, Pangong So tidak memiliki bukti untuk itu sehingga tidak baik baginya untuk mengangkatnya. Tercakup dalam noda darah, kinmu menyeret mayat keluar dari dada satu per satu. Dia juga menderita banyak luka dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia hampir mati di bawah serangan yang dikirim dengan liar ke segala arah. Di antara lawan, ada beberapa praktisi yang kuat dari alam surgawi. Seni surgawi mereka bahkan lebih kuat daripada yang lain, dan serangan dari roh primordial mereka sangat menakutkan. Jika satu serangan telah mengenai, dia pasti akan mati bahkan jika dia menggunakan True Dragon Overload Body. Tetap saja, dia telah dikejutkan oleh banyak seni divine dan senjata roh lainnya. Jika bukan karena, iblis ekstrateritorial, yang tiba-tiba menjadi gila, akan sulit baginya untuk menjadi yang terakhir berdiri. Pangong So maju, dan mereka berdua membuang mayat-mayat itu ke dalam kegelapan dalam keheningan. Tidak lama kemudian, peti itu dibersihkan. Kinmu tidak membuang senjata roh, setan ekstrateritorial, keluar dan sekarang memasukkan semuanya ke dalam karot tautinya. Setelah itu, dia memanggil kembali senjata roh yang telah ditinggalkannya selama pertarungan. Ci, ci, ci. Garis-garis darah menyembur keluar dari tubuh naga kilin ketika beberapa pedang terbang menarik diri dan bergabung dengan pelet pedang Kinmu. Naga Kilin melihat luka terbuka yang masih menyemburkan darah sebelum melihat Kinmu. Cul-cul, kamu memukulku. Aku tidak, jangan mengatakan omong kosong, itu kecelakaan. Kinmu hanya membantahnya. Pangong So ragu-ragu sejenak, lalu mengambil kesempatan ketika naga kilin menjelati luka-lukanya untuk mengeksekusi pelet pisaunya. Beberapa pisau keluar dari pantat Kilin naga dan bergabung ke pelet pisaunya. Naga Kilin sangat marah. Grandmaster, kamu juga memukulku. Pangong So batuk darah dan memandang Kinmu yang pura-pura tidak melihat apa-apa. Kecelakaan? Kin, itu pasti kecelakaan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Chultmaster Kin, apakah kamu masih memiliki air liur naga? Berikan beberapa padaku, aku juga terluka. Kinmu membuka karung tautinya dan mengeluarkan beberapa botol air liur naga. Pangong So ragu-ragu tetapi tidak berani mengambilnya. Dia menggaruk kepalanya. Tiba-tiba aku merasa takut menggunakan selai fanaga Chultmaster Kin untuk mengobati lukaku. Aku tidak yakin apakah itu akan mengobati lukaku atau apakah aku akan mati karena racun. Jangan gunakan jika Anda tidak mau. Kinmu membuka air liur naga dan mengoleskannya pada luka-lukanya. Pangong So memandangi naga Kilin yang saat ini melakukan tembakan Kilin untuk melelehkan sisa senjata roh di tubuhnya. Ketika naga Kilin melihatnya berjalan tanpa malu-malu, dia langsung marah dan berbalik untuk menghadapinya, memperlihatkan beberapa luka yang dalam. Apakah menjilati luka itu menyenangkan? Kamu ingin aku menjilat lukamu. Ayo, jilat lukaku dulu. Wajah Pangong So menjadi hitam seperti arang, dan dia berkata dengan hati-hati, aku hanya ingin meminjam air liur naga, dan aku tidak memintamu untuk menjilat. Jika kau bisa mengasihani aku. Hati naga Kilin melunak. Dia tidak tahan dan meludahkan seteguk air liur naga. Jilat sendiri. Pangong So mengambilnya dan mengoleskan luka-lukanya. Mereka memperlakukan diri mereka sendiri, dan Kinmu mengeluarkan air liur naga lagi untuk mengoleskan luka pada pantat Kilin Naga. Tetapi bahkan setelah beristirahat cukup lama, kaki mereka masih sakit. Dalam kegelapan, suara langkah kaki mencapai mereka, dan Kinmu berjuang untuk bangun. Dia mengeksekusi mata surga cinabar, dan sosok dengan jubah berwarna merah darah muncul dalam kegelapan. Pangong So juga berdiri dengan gemetar dan membuka botol labu besar di belakangnya. Air terjun darah melayang dan menggantung di langit. Naga Kilin berusaha mendorong dirinya sendiri, tetapi anggota tubuhnya yang lemah tidak bisa mengangkat tubuhnya. Dia merasa lebih baik duduk jadi dia tetap seperti itu dan menghirup api sejatinya. Lengan Kinmu digantung, tidak dapat mengangkat pelet pedang. Dia hanya bisa menjentikan jarinya sehingga carefree swat akan terbang melayang di dekat ujung jarinya. Itu sangat baik. Seorang pemuda berjalan dengan pisau panjang di punggungnya. Namun, dia tidak berjalan jauh ke arah mereka. Sebagai gantinya, dia berhenti dan melihat dengan cermat ratusan mayat di antara mereka. Dalam kegelapan, monster mengabaikannya. Tampaknya hanya efektif terhadap orang-orang di dunia ini. Bagi seorang pengunjung dari luar angkasa seperti dia, mereka bukan ancaman. Untuk membunuh sepasukan pengintai pengawal elit roh surgawi saya, Anda sangat kuat. Pemuda yang membawa pisau panjang itu mengguncang jubahnya yang penuh darah segar. Dia memandangkinmu di kegelapan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku Luo Wu Shuang dari penjaga elit roh. Apakah dirimu yang terhormat berani mengumumkan nama mereka? Pangong So tertawa kecil. Luo Wu Shuang, penjaga elit roh. Belum pernah dengar sebelumnya. Bocah cilik, kamu tampaknya mampu, datang ke kematianmu. Pemuda dengan pisau panjang itu acuh tak acuh. Saya mengagumi semua orang di sini, untuk benar-benar membunuh begitu banyak ahli dengan hanya mengandalkan dua orang dan seekor babi. Kemampuan Anda tidak bisa lemah untuk mencapai itu, tetapi mereka hanya pengintai. Roh elit guard adalah tentara yang memilih yang terbaik dari para elit di antara generasi yang lebih muda dari surga selestial dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan oleh para pengintai ini. Kalian, kumbang darat dari kaisar tinggi, memiliki kemampuan seperti itu benar-benar layak dihormati, jadi aku meminta namamu untuk membiarkan reputasimu hidup setelah kamu mati. Tapi karena kalian tidak menginginkan itu. Dia mengeluarkan pedangnya dan menebas angin. Cahaya pisau sepertinya dipraktekkan ribuan kali saat mendarat melawan angin. Ia tumbuh dari satu menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, menjadi enam belas, membelah secara berurutan. Ketika seluruh kelompok itu datang di depan kinmu dan yang lainnya, mereka sudah memenuhi langit dengan lampu pisau. Pangong so berteriak dengan marah dan menutup kedua telapak tangannya. Air terjun darah berubah menjadi budha darah yang menghadap lampu pisau. Mereka menghancurkannya. Namun, dengan dampak dari budha darah, lampu pisau tidak stabil untuk sesaat. Namun Pangong so duduk di tanah dan terengah-engah. Dia tidak memiliki kekuatan sihir lagi. Kinmu menjentikan jarinya ke atas, dan cara friswa terbang keluar, menusuk melalui jaring pisau dan datang ke sisi pemuda dalam sekejap. Dia mencoba menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melakukan gerakan pedangnya karena dia tidak bisa lagi membela diri. Naga kilin meraung, dan timbangan di tubuhnya terbang keluar. Mereka seperti puluhan ribu perisai besar yang naik sebelum kinmu. Pemuda itu bergerak tak terduga untuk menghindari cahaya pedang saat dia mengangkat pisaunya untuk bertahan. Keterampilan pisaunya telah mencapai kesempurnaan, dan ada kemegahannya. Kinmu menggunakan yang terakhir dari kekuatan dan kivitalnya untuk menggerakkan pedangnya. 18 bentuk pedang berubah tak terduga, dan ketika langkah terakhir dilakukan, pemuda itu mendengus lengannya yang telah memegang pisau terputus. Dia meraihnya dan segera mundur, mendapatkan 1 mil dalam sekejap. Siapa kamu? Laporkan namamu. Dia berteriak dengan keras. Kinmu berspekulasi bahwa kivitalnya hampir habis dan tidak bisa mencapai 1 mil jauhnya, jadi dia baru saja memanggil kembali pedangnya. Pedang tanpa beban berputar cepat di sekitarnya, membuatnya tampak seolah-olah dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Master Kultus Surgawi, Kinmu. Dia tersenyum dan menambahkan dengan santai, di sampingku adalah Grandmaster Istana Emas Roland. Ekspresi Pangong So sedikit berubah. Bab 492 banding 492. Luo Wu Shuang berbalik untuk pergi, dan suaranya datang dari jauh. Master Saint Heavenly Chult, Kinmu, Grandmaster Istana Emas Roland, ketika saya mendapatkan kesuksesan sampai batas tertentu di masa depan, saya pasti akan membayar Anda berdua dengan sangat besar, membalas dendam untuk lengan saya yang terputus. Jangan mati terlalu dini. Dia kemudian menghilang dalam kegelapan pekat. Kinmu terus berdiri tegak seperti sebelumnya, dengan pedang carefree berputar-putar di sekitarnya. Dia tidak santai dan menatap ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas lega. Wajah Pangong So berubah pahit dan dia mengerutu, Sekte Master Kin, mengapa kamu harus mengumumkan nama kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak menyebutkan nama kita, dia mungkin tidak akan mundur. Ora Kinmu tiba-tiba melemah, dan dia jatuh ke posisi duduk. Pedang tanpa beban jatuh ke tanah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memindahkannya lagi. Jika dia tetap bertarung sampai mati, kita benar-benar tidak mungkin menang melawannya. Hanya setelah mendengar nama kita, dia akan pergi. Pangong So berjuang untuk bangun sambil menatapnya dengan tatapan penuh perhitungan. Sebuah gumpalan darah muncul dari kalabaj pertumpahan darahnya saat ia menghitung apakah ia harus mengambil kesempatan untuk menyerang Kinmu sekarang sambil berpura-pura marah. Kamu bisa mengatakan nama palsu. Kinmu mengangkat alisnya, dan pedang tanpa beban yang berada di samping kakinya diam-diam mengangkat ujungnya sementara dia berkata dengan lemah, ketika aku melakukan sesuatu, aku tidak pernah mengatakan nama palsuku. Terlebih lagi, kita akan kembali ke 30 hingga 40 ribu tahun kemudian. Jadi bagaimana dia bisa menemukan kita? Furi berkobar di hati Pangong So saat dia menggertakkan giginya. Sekte Master Kin, bagaimana kabar Kinmu? Nama ini, asli. Anda tidak pernah mengatakan nama palsu Anda. Betapa tidak tahu malunya Anda mengatakan itu. Lebih banyak darah keluar dari labu dan melayang diam-diam. Dia menyipitkan matanya dan berubah ke ekspresi yang berbeda. Dia berkata dengan ramah, namun, culp Master itu logis. Siapa yang tahu, meskipun Luo Hu Shuang ini sedikit cakep, dia terlalu sombong sehingga dia pasti tidak akan hidup sampai 30 hingga 40 ribu tahun kemudian. Mungkin dia sudah mati di perang. Kultus Master Kin, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Kinmu mengangkat kepalanya dengan ekspresi tulus. Bagus, tubuhku sekarang kelelahan. Jika kamu tidak membantu aku, aku benar-benar tidak akan bisa bangun. Pangong So tiba-tiba bergidik dan buru-buru kembali dengan tertawa. Laki-laki tidak boleh menyentuh tangan. Lebih baik jika aku pergi lebih jauh sehingga tidak akan ada gosip. Kinmu tidak peduli dan menopang dirinya dengan cara friswot. Luo Hu Shuang telah mundur jadi kita harus pergi secepat mungkin juga. Dia mungkin membawa pasukan pengawal elit roh. Kita tidak bisa tinggal di sini lama. Naga Kilin menarik sisik naganya kembali dan merangkak keluar dari area dada. Dia mendengar beberapa poni, dan dadanya tertutup sekali lagi, menjadi tidak besar atau kecil. Naga Kilin naik ke atasnya sambil terengah-engah karena kelelahan. Kinmu juga naik dengan susah payah sebelum berbalik untuk tersenyum. Grandmaster, datang juga. Pangong So menggelengkan kepalanya dan pergi ke bawah peti, memeluk salah satu kakinya. Aku baik-baik saja di sini. Kinmu menendang Kilin naga dan tertawa. Kamu terlalu berhati-hati. Kami menggunakan peti yang sama untuk transportasi dan memiliki musuh yang sama, berbagi hidup dan mati bersama. Apakah kamu benar-benar berpikir aku masih akan menumpangkan tangan kepadamu? Naga Kilin mengangkat cakar depannya yang seperti pedang. Saat Pangong So muncul, dia akan ditikam sampai mati. Terima kasih, Chultmaster, atas keramah tamahanmu yang luar biasa, tapi aku sudah terbiasa berhati-hati jadi aku tidak pernah mempercayai siapapun. Chultmaster dapat membiarkan Fatih Dragon menarik kembali cakarnya. Dada mulai berjalan menembus kegelapan. Kinmu menutup matanya untuk tidur siang dengan pedang di tangannya sementara Pangong So dibawa penuh energi, berusaha yang terbaik untuk tidak tidur. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa pil semangat untuk memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mendapatkan kembali kultifasinya sesegera mungkin. Setelah beberapa waktu, ia merasakan beberapa kivitalnya pulih, dan tatapannya berkedip. Dia diam-diam mengeksekusi kalabash blutset. Orang ini sangat terluka, jadi ini waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba, dia mencium aroma obat dan meninggalkan semua pikiran untuk menyerang. Kinmu memiliki satu tangan di karung tautinya dan diam-diam memperbaiki beberapa tungku pil semangat yang dia masukkan ke dalam mulutnya dari waktu ke waktu. Dia kemudian memperbaiki beberapa tungku untuk dimakan naga secara diam-diam juga, tidak membuat suara. Namun, aroma obat masih tidak bisa bersembunyi dari hidung Pangong So. Jika aku ingin bersekongkol melawannya, itu agak sulit, pikirnya dalam hati. Akhirnya, cahaya bisa dilihat di kejauhan, mereka telah mencapai stasiun relay. Ada dewa di sana, begitu banyak orang beristirahat di daerah itu. Bai Kuer melihat sekeliling dengan cemas sampai akhirnya dia melihat dada berlumuran darah membawa seorang pemuda dan seekor naga gemuk kilin mendekat. Peti itu mengambil langkah lebar dan melintasi gunung tanpa penundaan. Hati Bai Kuer berdebar dengan emosi baru. Dia buru-buru menyambut mereka sambil menggendong putra Bai Qingfu. Qin Mu melompat turun dari dada dan meregangkan tubuhnya, mematakan tulangnya dan bertanya dengan ragu, mengapa kalian tidak pergi? Semua orang tidak bisa bergerak lagi. Orang-orang ini tidak memiliki banyak kultifasi dan diseret oleh keluarga mereka. Yang tua dan yang lemah adalah mayoritas. Bai Kuer menekan perasaannya di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah. Suara, para dewa stasiun relay tidak lagi di sini, jadi kurasa mereka pergi untuk menyelamatkan Hundred Prosperities City. Dengan keadaan mereka yang tidak diketahui, hanya ada kita di stasiun relay sekarang. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat banyak orang tidur di tanah. Beberapa tidak, dan di bawah cahaya bersinar dari dewa naga manik, mata mereka kadang-kadang cerah dan kadang-kadang gelap. Namun, mereka semua diam. Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri bersama mereka adalah orang-orang biasa. Orang kaya dari Hundred Prosperities City telah melarikan diri lebih cepat, sehingga kebanyakan dari mereka pergi dengan dewa itu sebelumnya. Kelompok mereka mungkin adalah penghapusan total. Orang-orang biasa memiliki kultifasi yang lebih lemah, sehingga mereka lolos satu langkah kemudian dan pergi bersama mereka. Kita tidak bisa lama di sini, gumamkinmu. Kenapa kita tidak memasukkannya ke dalam dadaku, biarkan aku membawanya sejauh mungkin. Bai Kuer sedikit terkejut ketika dia melihat peti itu. Di mana orang lain yang pergi bersamamu. Dia. Aku di sini. Pangong So muncul dari bawah dada dan terkekeh. Beruntung tidak harus mengecewakanmu dan tetap hidup. Terima kasih atas perhatianmu. Kinmu menyuruh naga Kilin melompat turun dan berkata, Saudari Kuer, bangunkan mereka. Kita benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi. Karena tidak ada dewa untuk melindungi kita, kita harus bergerak sehingga para pengejar tidak akan mau bisa mengejar ketinggalan. Bai Kuer menganggup dan membangunkan semua orang. Kinmu menyebar membuka peti sehingga mereka bisa masuk. Pangong So juga ingin memasuki peti, tetapi Kinmu menggelengkan kepalanya. Jika para pengejar mengejar peti dan tidak ada yang bisa bertahan, kita semua akan musnah. Ayo tetap di luar. Meskipun dada Singan sangat kokoh, itu tidak bisa menyerang dan tidak memiliki kekuatan ofensif. Jika semua orang bersembunyi di dalam dan, iblis ekstrateritorial, datang, mereka semua akan mati dengan menyedihkan. Pangong So menahan amarahnya dan mencibir. Sekte Master Kin, jika kita melakukan apa yang kamu katakan, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Kita melarikan diri demi kehidupan kita dari Singan dan tidak punya waktu menyelamatkan orang lain. Kinmu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Grandmaster, aku hanya ingin mempertahankan sedikit kepolosan dan kebaikan di masa kekacauan ini. Pangong So mendengus dan pergi ke bawah dada sambil berkata dengan marah, panggil aku ketika musuh datang. Bai Kuer juga tinggal di luar. Bersama dengan Kinmu, dia duduk di dada. Naga Kilin juga melompat dan berbaring dengan tenang. Dia tertidur setelah beberapa saat. Mengapa Grandmaster suka berada di bawah peti? Bai Ker bingung. Dia melindungi kita dari seni surgawi yang akan datang dari bawah tanah, Kinmu menjelaskan. Bai Kuer akhirnya mengerti dan berkata, Grandmaster bijaksana. Dada berjalan ke arah timur dengan kaki ringan, dan Kinmu menatap gadis di sampingnya. Bai Kuer baru saja mengalami perubahan besar, menjadi miskin dan tunawisma. Dia masih muda dan belum dewasa sebelumnya, tetapi dalam rentang malam, ada pandangan tekat yang tak tergoyahkan di matanya, dan tatapannya menjadi cerah dan jelas. Dia telah membuang kelemahan sebelumnya. Baru sekarang Kinmu melihat bahwa dia bukan manusia normal, tetapi memiliki beberapa karakteristik naga. Tersembunyi di rambutnya adalah dua tanduk naga kecil yang ditutupi oleh rambutnya yang indah diamankan dengan dua jepit rambut. Dia telah menangkupkan wajahnya pada kali pertama dia bertemu dengannya, tetapi dia tidak memperhatikan sepasang tanduk kecil. Di wajahnya tampak cemas yang belum bubar. Dia ingin menemukan seseorang untuk diandalkan, tetapi hanya bisa memaksa dirinya untuk menjadi kuat. Dia bukan tipe gadis yang disukaikinmu. Sejak dia masih muda, dia telah diajari oleh sembilan tetua desa Lansia cacat bahwa gadis-gadis harus menjadi gemuk agar menjadi cantik. Kepala desa, apotekar, dan jagal mengatakan kepadanya bahwa seorang gadis harus memiliki wajah bulat, pinggang tebal, dan bokong besar. Baikuer jelas tidak cocok dengan karakteristik itu. Namun, pemandangannya menemukan kekuatan dalam kelemahannya menggerakkan hatinya. Apa kau lelah? Kinmu mengusir pikirannya dan berkata, Jika kamu lelah, kamu bisa bersandar padaku dan beristirahat sebentar. Baikuer menganggup dan dengan lembut bersandar di bahunya. Mendengkur lembut naga kilin terdengar di belakang mereka. Namun dia tidak bisa tidur. Ketika dia memejamkan mata, itu adalah kehancuran kota seratus kemakmuran, tokoh-tokoh ibunya dan paman yang bertarung melawan setan ekstrateritorial, pertempuran dalam kegelapan, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya mati dengan menyedihkan, dan juga senyum ketika saudara lelaki dan perempuannya mertua ketika mereka kembali sebelum pergi melawan iblis naik di mata pikirannya. Dari waktu ke waktu, ada wajah jahat monster dalam kegelapan yang tiba-tiba muncul dalam mimpi buruknya. Itu benar? Aku belum bertanya padamu, tetapi ketika kita pertama kali bertemu, kamu bilang kamu punya waktu bepergian ke sini. Baikuer membuka matanya dan bertanya dengan suara yang kuat, apakah itu benar? Kinmu mengangguk. Dari mana asalmu? Masa lalu atau masa depan? Apakah tempat itu damai? Sangat jauh di masa depan, sekitar 30-40 ribu tahun. Di sana, masih damai untuk saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan berlangsung. 30-40 ribu tahun. Gadis yang bersandar di bahunya terdiam sesaat. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa hidup selama itu. Hari-hari di sini terlalu pahit, begitu pahit sehingga sulit untuk hidup. Kamu harus hidup terus, orang-orang di peti masih membutuhkanmu. Kinmu tersenyum padanya dan berkata dengan suara lembut, kamu jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Banyak orang, bahkan pria, sudah lama rusak turun ketika menghadapi situasi seperti itu. Saya tahu hidup itu sangat sulit, tetapi Anda harus membawa harapan semua orang, dan juga harapan saudara ipar Anda serta anak mereka. Baiku er gemetar, lalu mengangguk ringan. Maukah kamu berjalan bersamaku? Dia bertanya. Kinmu terdiam sesaat. Langit hampir cerah, dia melihat ke arah timur. Karena sepanjang malam pertempuran, suaranya serak dan memiliki kualitas maskulin yang unik untuk itu. Setelah istirahat, aku mungkin akan menghilang. Aku datang ke sini karena kesempatan yang luar biasa, tapi aku tidak tahu apa artinya. Kamu mungkin harus memimpin mereka selama sisa perjalanan. Hidup terus. Baiku er mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang diliputi oleh warna putih di sebelah timur. Kinmu berdiri dan berkata sambil tersenyum, adik yang baik, saya mungkin tidak akan bisa membantu lagi, jadi Anda harus menjalani sisa perjalanan sendirian. Hati Baiku er penuh dengan perasaan campur aduk. Dia berdiri dengan linglung dan menata putra Baik King Fu yang masih dalam pelukannya. Air mata mengalir di pipinya. Kinmu menangkupkan wajahnya dan menggunakan senyumnya yang paling murni untuk mendorongnya. Hidup terus, kamu harus hidup terus. Hati Baiku er sangat bingung. Dia memeluknya erat-erat dengan satu tangan sambil gemetaran. Jangan pergi, aku khawatir aku tidak bisa bertahan lama. Semua jejakku mungkin akan terhapus bersih di prasejarah ini dan tidak ada yang kubawa akan tertinggal. Namun, aku bisa meninggalkan frase yang pernah menggerakkanku. Langit berangsur-angsur cerah, dan sinar matahari pertama menerangi horison di timur. Cahaya mendarat di gunung, dan kegelapan di sekitar mereka mundur dengan cepat. Kinmu melingkarkan satu tangan di sekitar gadis muda itu sambil menunjuk ke tebing dengan yang lain. Cahaya friswot terbang keluar dan bergerak seperti naga dan ular, meninggalkan kata-katanya di atas batu. Pedang harta karunnya terbang kembali, dan Kinmu erat memeluk gadis yang akan menghadapi bahaya sebelum sinar matahari mencapai dirinya. Baikuer balas memeluknya seolah dia bisa terus bergantung padanya seperti itu selamanya. Sinar matahari menyiram, dan Kinmu yang berada di pelukannya menghilang seperti asap. Peti itu juga lenyap, meninggalkan sekelompok orang yang bingung. Baikuer tertegun. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang untuk melihat tebing dan melihat kata-kata yang tertinggal di belakang pedang bebas Kinmu saya. Kehidupan manusia lebih besar dari surga. Baikuer tiba-tiba merasakan kalimat yang sangat berat itu. Harapan semua orang di sebelahnya berbaring di pundaknya, dan tatapan penuh harapan mereka menjadi tekanan yang menakutkan dan sumber motivasi baginya. Ikuti aku. Dia mengangkat tangannya berbicara dengan suara penuh semangat sambil menggendong anak itu. Aku akan membawa kalian keluar dari kesulitan dan menemukan tempat di mana kita bisa bertahan hidup. Harapan diperbarui dalam hati semua orang, dan mereka mengikutinya dari kejauhan. Kamu 30 hingga 40 ribu tahun kemudian. Baikuer berbalik untuk melihat tebing tempat Kinmu meninggalkan kata-katanya sebelum berbalik lagi. Dia membawa semua orang ke arah matahari terbit. Aku akan hidup terus, dan aku akan menemukanmu. Tunggu aku. Saya akan bersatu kembali dengan Anda di sini. Itu akan menjadi reuni yang melintasi 10 ribu tahun. Jadi tunggu aku. Ketika kamu pergi, aku tidak berhasil mengatakan aku menyukaimu. Jadi ketika kita bersatu kembali, aku berharap untuk tidak meninggalkan penyesalan lagi. Bab 493 Waktu menyapu pegunungan dan tanah, membawa orang-orang di masa lalu. Hanya kenangan dan sejarah yang terlupakan yang tertinggal. Waktu seperti lagu, dan yang pasti tragis. Kinmu berdiri di dada sambil memeluk gadis itu ketika sinar matahari menyinari mereka seperti waktu. Ketika sinar mendarat di atas mereka, gadis muda dipelukannya menjadi pasir terbang yang mengalir kembali dengan kegelapan. Sinar matahari yang menembus menaburkan padang pasir kemasan dan bersinar di atas bukit pasir yang berbentuk sisik. Tempat itu pernah menjadi lembah. Meskipun gunung-gunung di sekitarnya tidak tinggi, mereka menciptakan pemandangan yang mempesona. Namun berlalunya waktu hanya meninggalkan langit yang penuh pasir kuning. Kinmu melompat dari dada. Meskipun dia tahu itu akan terjadi, masih sulit untuk tidak merasa tertekan. Peti itu membuka penutupnya dan membuang kilin naga keluar. Namun, dadanya juga tampak bingung. Jelas ada beberapa ratus orang di perutnya sebelumnya jadi bagaimana mereka tiba-tiba menghilang. Naga kilin ketakutan dan gelisah. Dia sangat percaya tahayul dan sangat takut pada hantu. Sekarang dia sangat ketakutan sehingga dia membenamkan kepalanya di pasir. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap tebing kosong di depannya berdiri sendirian di gurun kuning. Setelah puluhan ribu tahun badai pasir, badai itu tidak terkikis atau hancur. Di tebing, ada tulisan-tulisan yang telah ditinggalkannya puluhan ribu tahun yang lalu. Kehidupan manusia lebih besar dari surga. Kinmu tertegun. Dia benar-benar meninggalkan sesuatu yang menjadi miliknya dalam sejarah. Semua yang terjadi semalam bukanlah gemah sejarah atau bahkan mimpi. Dia tidak bisa memahami pengalaman luar biasa yang dia miliki malam ini, tidak bisa menjelaskan bagaimana dia telah kembali ke 30-40 ribu tahun yang lalu dan mengapa dia akan mengalami invasi kegelapan dengan orang-orang di Hundred Prosperities City. Dia juga tidak bisa menjelaskan mengapa dia kembali ke masa kini dan mengapa era kaisar tinggi akan lenyap setelah kegelapan. Namun semuanya benar-benar terjadi. Dia telah bertarung bersama dengan orang-orang puluhan ribu tahun yang lalu, melihat bagaimana mereka menyerahkan nyawa mereka dan penderitaan apa yang mereka hadapi. Dia juga melihat surga selestial lainnya akan menghancurkan surga selestial era kaisar tinggi, dan kematian dan kehancuran yang disebabkannya. Era kaisar tinggi dihancurkan dan era kaisar pendiri juga hancur. Apakah surga selestial yang sama yang membuatnya terjadi? Dia punya dugaan di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikannya. Mungkin, orang-orang yang ingin menghancurkan perdamaian abadi adalah surga selestial yang sama. Jika demikian, dari mana asalnya? Di bawah peti, Pangong Soh keluar diam-diam dan mengangkat kepalanya untuk melihat tebing di padang pasir. Dia memeriksa kata-kata itu dan berkata dengan santai, Chult Master Kin, kamu pasti sangat kecewa dan sedih sekarang, kan? Mungkin gadis dari keluarga bayi itu menyukaimu dan kamu mungkin juga sangat menyukainya, tetapi dia tahu kamu pasti akan menyukainya. Untuk pergi, itulah sebabnya dia tidak mengatakannya. Waktu terlalu kejam. Pandangannya berkedip, dan labu di belakangnya tiba-tiba terbuka sehingga segumpal darah melayang diam-diam. Itu tidak membuat suara. Pangong Soh menatap punggung Kinmu. Gumpalan darah di langit seperti ular berbisa yang menggerakkan tubuhnya. Suaranya juga seperti ular berbisa menerobos ke dalam hati Kinmu, menggerogoti jiwanya dan menghancurkan hati daunnya. Ini membuat masa mudanya mengungkapkan kekurangan. Jika kamu tetap di era itu, mungkin hidupmu akan benar-benar berbeda dari sekarang. Pangong Soh perlahan bergerak maju sambil mengatur nafas, membuat suaranya semakin menyihir. Dia memberitahunya tentang kenyataan yang sama sekali berbeda. Kalian berdua mungkin telah jatuh ke sungai cinta, mungkin memiliki banyak anak. Anda mungkin dihadapkan dengan banyak kemunduran dan bahaya, tetapi hidup Anda akan jauh lebih menarik. Datang dan pergi sejarah akan menjadi diisi dengan warna-warna indah yang akan dialami oleh suami dan istri kecil Anda. Sayang sekali. Nada suaranya tiba-tiba berubah dan menjadi beracun. Sayang sekali kalian harus berpisah. Pemisahan puluhan ribu tahun. Apapun cinta atau kesukaan, masa depan apapun akan menjadi pasir kuning sepanjang waktu, berubah menjadi pemalsuan. Dia mengungkapkan senyum aneh, dan suaranya juga menjadi melengkung bersama dengan senyumnya yang aneh. Gadis dari keluarga bayi itu mungkin sudah lama meninggal. Setelah kamu pergi, dia kemungkinan besar meninggal di tangan para pengejar. Bahkan jika dia melarikan diri, dia mungkin sudah menikah dengan orang lain, melahirkan anak-anak, dan menjadi seorang wanita tua. Hanya ketika kecantikannya mulai memudar, dia kadang-kadang ingat bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul dan menangkupkan wajahnya. Kultus Masterkin, apakah kamu memiliki kesedihan di hatimu? Apakah itu menggerogoti jiwamu? Meracuni itu. Pangongso mendekat dan mendekat padanya. Suaranya aneh, seperti suara Raja Iblis yang berbisik dari luar angkasa, memikat seseorang agar jatuh dari anugerah. Dia telah mati, menjadi debu. 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu, di padang pasir yang menyembunyikan sejarah, selain kamu, bocah sentimental ini, tidak ada yang bahkan mengingatnya lagi. Sama seperti itu, dia telah tenggelam dalam debu sejarah dan dimakamkan di bawah pasir kuning yang bergulir. Dia terkekeh dan berkata, ketika muda, kamu tidak pernah tahu rasa duka atau kesedihan, dan naik ke lantai paling atas kamu suka pergi. Ke lantai atas, kamu suka pergi. Sekarang kesedihan dan celaka yang kamu rasakan, dan lagi pula kepahitan, untuk berbicara, yang kau inginkan, namun kau berhenti. Chulkin, hati batumu hanya rapuh, biarkan aku mengakhirinya. Dia akan bergerak, tetapi di belakangnya, tubuh naga kilin semakin besar. Dia tiba-tiba mengangkat cakarnya yang besar dan mendorongnya ke tanah. Pangongso buru-buru bangkit, tetapi dipukul kembali. Naga kilin memukulnya berulang-ulang, menyebabkannya batuk darah segar. Bicara lagi, bicara lagi. Pangongso tiba-tiba marah. Babi gemuk, apakah kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Cakar naga kilin yang setajam pisau tiba-tiba menjentikan, bersiap untuk mengiris perutnya. Tiba-tiba, suara damaikinmu terdengar. Fatih Dragon, tidak perlu memukulnya, biarkan dia pergi. Naga kilin sedikit terpana, dia bertanya dengan bingung, Sekte Guru, orang ini benar-benar jahat. Dia kelas satu dalam melarikan diri untuk hidupnya, dan dia bahkan ingin melukaimu. Jika kita membiarkannya pergi sekarang, akan lebih sulit untuk menangkapnya di masa depan. Kami bertarung bersama, dan dia juga banyak membantu menyelamatkan orang-orang itu, mempertaruhkan nyawanya. Dia pantas mendapat kesempatan untuk hidup. Kinmu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat tulisan-tulisan di tebing. Ekspresinya tenang. Grandmaster, aku tidak akan membunuhmu, jadi pergi saja. Lain kali kita bertemu, aku akan mengambil kepalamu. Pangongso memanjat dan menepuk pasir di tubuhnya. Tatapannya berkedip ketika dia berkata, kamu yakin kamu membiarkanku pergi kali ini dan tidak hanya berbohong padaku. Kamu tidak akan membunuhku ketika aku berbalik, kan? Kinmu menatapnya dengan acuh tak acuh. Terlalu banyak orang yang meninggal tadi malam, dan aku tidak ingin membunuh lagi hari ini. Pangongso berbalik dan mundur selangkah demi selangkah. Dia menatap gerakan Kinmu sambil berpikir, meskipun pengalaman ini penuh dengan bahaya dan penuh dengan perjuangan hidup dan mati, tidak seperti saya tidak menerima manfaat apapun. Setidaknya aku punya dua kaki surgawi. Tunggu sebentar, kedua kaki surgawi ini. Matanya berbinar ketika dia menyadari bahwa Kinmu masih berdiri dengan punggung menghadapnya. Dia tidak bisa membantu tumbuh bersemangat. Dengan dua kaki ini, mengapa aku masih takut dengan bocah ini? Saya memiliki kaki surgawi dan kemampuan melarikan diri saya adalah nomor satu di dunia. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya bisa lari. Selain itu, dengan kecepatan saya menjadi yang pertama di dunia, kekuatan pertempuran saya juga akan naik dalam garis lurus. Saya bisa menyingkirkannya. Dia begitu bersemangat sehingga jantungnya berdebar kencang. Sebuah kilatan tak menyenangkan melintas di matanya, tetapi tepat ketika dia akan berhenti dan bergerak, dia merasakan sesuatu dan buru-buru melompat ke udara. Sebuah cahaya pedang terbang keluar dari padang pasir dan memotong kaki kanannya dari akarnya. Pangong Soh tersentak kesakitan ketika dia berteriak di udara, Sekte Master Kin, kamu tidak menepati janji. Kinmu berbalik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya lakukan. Saya hanya memotong salah satu kaki Anda terakhir kali, jadi saya bisa mengembalikan Anda satu. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki dua kaki surgawi. Grand Master, saya tidak akan melihat kamu pergi. Masih di udara, Pangong Soh menunduk untuk melihat kaki surgawi yang telah jatuh. Dia ingin mengambilnya, tetapi pasir kuning di bawahnya telah menelannya. Di bawah sana, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang seperti jarum perak yang meliup-liup, melindungi kaki dewa. Itu adalah delapan ribu bentuk pedang dari pelet pedang Kinmu. Sudah jelas bahwa ketika dia mencoba menyihir Kinmu, pemuda itu sudah mengirim pelet pedang ke pasir kuning. Pangong Soh segera tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan dan menggertakkan giginya. Teratai yang hampir setinggi manusia muncul di belakangnya. Dia mundur di dalamnya, dan mereka menghilang bersama. Kultus Master Kin, lain kali kita bertemu, aku akan mengambil kepalamu. Suaranya datang dari jauh dan semakin jauh sebelum menghilang ke kedalaman pasir kuning. Grandmaster menjadi sangat berani dan berwawasan luas. Kinmu berbalik, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari padang pasir, mengirim kaki surgawi ke dada. Dia berkata dengan lembut, ini adalah hal yang baik. Begitu dia memiliki keberanian dan wawasan, tidak akan melelahkan untuk membunuhnya lain kali. Peti itu bersemangat dan buru-buru membuka penutupnya untuk menambahkan kaki ke koleksinya. Kinmu melihat tulisan di tebing dan berkata dengan suara rendah, jika Anda masih hidup, akankah Anda datang untuk menemukan saya? Apakah Anda masih hidup? Puluhan ribu tahun dengan cobaan demi cobaan, apakah mereka akan menghasilkan kematian seorang wanita cantik, mengubahmu menjadi kerangka merah muda? Dia menunggu dengan tenang di bawah tebing, tidak pergi. Gunung-gunung di sekelilingnya telah terkikis, jadi mengapa yang ini masih berdiri? Harapan di hatinya belum mati. Cult-cult, ada tablet batu besar di samping gunung. Tiba-tiba, Naga Kilin punya penemuan. Hati Kinmu bergerak sedikit, dan dia bergegas untuk melihatnya. Naga Kilin berdiri di dekat sebuah tablet batu. Itu setengah tertutup oleh pasir kuning, dan itu di kaki gunung sehingga sulit untuk menemukan jika seseorang tidak melihat dari dekat. Tablet batu tampaknya memiliki kekuatan misterius untuk bertahan melawan angin dan pasir, sehingga tidak rusak. Ada beberapa kata di atasnya. Kinmu melihatnya dan sedikit terkejut. Tulisan tangannya agresif, dan kata-katanya berbunyi, Iblis Surgawi Master Kinmu, Grandmaster Istana Emas Roland, dimakamkan. Tulisan-tulisan di bawah ini sulit dibaca karena dikubur di bawah pasir kuning. Naga Kilin hendak maju dan mendorongnya ke samping, tapi Kinmu memperingatkannya dengan tergesa-gesa, Fatih Dragon, ini jebakan. Jangan menyentuh pasir di tablet. Ketika Naga Kilin mendengar jebakan, dia buru-buru jatuh kembali dan tidak berani tinggal dekat bahkan untuk sedetikpun. Kinmu mencibir dan berkata, menggunakan metode seperti itu untuk menjebak, dia benar-benar meremehkanku. Kata-kata di bawah tablet batu pasti tidak lain adalah terkubur di sini. Jika aku memindahkan pasir, aku akan mengaktifkan perangkapnya dan mati kematian yang menyedihkan. Naga Kilin bergidik dan berkata, Jika itu nama saya di atasnya, saya pasti akan maju untuk memeriksa. Kinmu melihat sekeliling ke segala arah dan melihat bahwa gurun kuning itu benar-benar sunyi. Selain mereka, tidak ada bentuk kehidupan lain, jadi tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk menunggu di dekatnya. Sejujurnya, aku sebenarnya sedikit penasaran. Tatapannya berkedip dan dia mengukur tablet batu yang terkubur di bawah pasir kuning. Naga Kilin langsung punya firasat buruk tentang itu dan berkata, Sekte Guru, jangan lakukan hal konyol. Kinmu dengan cepat jatuh kembali dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin melihat apakah orang yang meninggalkan tablet batu ini dalam skema melawanku dan Grandmaster meninggalkan namanya. Dia adalah orang yang sombong sehingga dia pasti akan melakukannya. Mari mundur 100 mil dan aku akan menjalankan mantra untuk memindahkan pasir dari dasar loh batu. Bab 494 banding 494. Rencana Kinmu sudah ditetapkan dan dia berhenti ketika dia berada 100 mil jauhnya. Peti dan kilin naga tepat di sebelahnya. 100 mil cukup jauh. Bahkan jika kekuatan jebakan itu sangat kuat, akan sulit untuk mencoba mengancam mereka dari jarak sejauh itu. Kinmu meraih segenggam pasir kuning dan memberikan pukulan lembut. Pasir terbentuk menjadi manusia 3 inci yang mendarat di tanah. Raksasa pasir, ini membuka mulutnya untuk mengaum dengan tatapan sengit. Pasir kuning di sekitar tubuh bagian bawahnya berputar, dan raksasa pasir kecil itu berlari ke arah tebing gunung yang 100 mil jauhnya, dipenuhi dengan niat membunuh. Naga kilin penuh dengan antisipasi, tetapi setelah beberapa saat, antisipasinya mulai berkurang. Dia masih menatap kekejauhan, tapi masih belum ada yang terjadi pada tebing. Kinmu melompat ke kepalanya dan melihat kekejauhan di pasir raksasa. Sikurus mungil itu baru saja membalik gundukan pasir dan sedang berusaha yang terbaik untuk mencapai tebing. Naga kilin menguap dan membangkitkan semangatnya. Sekte master, itu hampir sampai, kan? Kinmu menghitung sejenak, lalu berkata, sekitar satu jam lebih atau lebih dan itu akan mencapai tempat itu. Naga kilin berbaring dan bergumam, biarkan aku tidur sebentar dulu, panggil aku ketika sudah sampai. Sekitar satu jam kemudian, Kinmu menendang raksasa ini bangun, dan naga kilin buru-buru bangkit sambil bertanya dengan penuh semangat, sudahkah tercapai? Itu akan mencapai sekitar setengah waktu dupa. Kinmu tersenyum dan berkata, ayo naik ke udara terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Dada juga naik ke punggung naga kilin. Lemak segera menginjak awan api untuk naik ke langit sambil melihat kekejauhan. Dari seratus mil jauhnya, hal kecil bisa terlihat samar-samar menuju tablet batu sambil menderu dengan ganas. Jika bukan karena penglihatannya yang baik, dia akan merasa sulit untuk membedakannya dari semua pasir di sekitarnya. Di sisi lain, Kinmu bisa melihatnya dengan jelas. Raksasa pasir kecil itu meraung setengah hari dan akhirnya sampai ke dasar loh batu, masih penuh semangat. Kemudian, ia mencoba yang terbaik untuk membersihkan pasir sambil menderu. Kinmu terdiam. Naga kilin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menutupnya lagi untuk menunggu dengan tenang. Dia berpikir dalam hati, jika saya tidak sensitif dan menyebutkan ini, saya rasa saya tidak akan makan apapun besok. Setelah beberapa saat, raksasa gundukan pasir menggali lubang kecil dan kata-kata di bawah tablet batu akhirnya terungkap. Sebelum Kinmu bahkan bisa melihat apa yang ditulis, pasir bergejolak di pasir seperti mengangkat pelangi, menenggelamkan raksasa pasir kecil itu. Tidak hanya itu menelan, area puluhan mil di sekitarnya berubah menjadi ladang pembunuhan yang mengerikan. Pasir kuning bergolak dan menutupi padang pasir seperti pot kuning yang bersahaja. Dari dalam bola kuning yang bersahaja ini terdengar suara pisau yang menangis. Rambut dan sisik di tubuh naga kilin semuanya berdiri tegak karena shock. Bahkan Kinmu merasakan rambutnya berdiri tegak. Perangkap itu bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Untungnya, dia berhati-hati dan menyarankan untuk pergi sejauh seratus mil sebelum mengaktifkannya. Di pot kuning sederhana, lampu pisau terbang ke segala arah, memotong, memotong, meretas, dan memotong. Semua jenis transformasi memenuhi ruang puluhan mil. Keterampilan pisau semacam ini. Kinmu sedikit terkejut. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk, seperti dia pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Tapi itu tidak dalam perdamaian abadi. Itu tadi malam, malam 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu ketika dia menghadapi pemuda yang bernama Luo Hu Shuang dari pengawal elit roh surgawi. Keterampilan pisau yang dieksekusi Luo Hu Shuang sebenarnya memiliki kesamaan dengan lampu pisau di pasir. Pemuda satu bersenjata masih hidup. Grandmaster mengatakan bahwa bocah itu tidak akan hidup terlalu lama jadi aku tidak perlu khawatir. Kinmu meledak tertawa, tapi senyumnya perlahan membeku. Tidak lama kemudian, kulitnya berubah menjadi hijau. Jebakan seni surgawi yang telah diletakkan Luo Hu Shuang di sini sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan Xing'an mungkin tidak memiliki kekuatan sihir tanpa batas. Ini berarti bahwa Luo Hu Shuang tidak hanya hidup terus, ia bahkan hidup dengan cukup baik. Dia tampaknya menjadi sangat kuat, dewa. Dia harus tetap memakai kebencian untuk lengannya yang terputus dan pernah menemukan tebing sambil berkeliaran setelah menjadi dewa. Ketika dia melihat tulisan tangan Kinmu, dia telah meninggalkan tablet batu. Jika Kinmu menemukan jalannya ke sini, dia pasti ingin tahu apa yang ditulis dan menderita dari serangan itu. Aku benar-benar tidak seharusnya mengatakan nama asliku dan mengarang nama palsu. Namun, hal baiknya adalah kita dapat menanggung kemalangan bersama. Luo Hu Shuang terlalu kecil. Grandmaster juga memiliki kaki yang dipotong oleh saya, dan itu bahkan kaki yang sama dua kali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Seni surgawi yang ditinggalkan Luo Hu Shuang tidak bertahan lama, dan segera, kekuatannya bubar. Pasir kuning adalah langit diiris menjadi debu dan memenuhi udara, berkibar ke segala arah ketika angin bertiup. Kinmu menyipitkan matanya, diam-diam heran. Kemarin malam, ketika dia dan Luo Hu Shuang telah berselisih, meskipun keterampilan pisau Luo Hu Shuang sangat indah, mereka masih kalah dengan miliknya. Luo Hu Shuang menggunakan Vision Knife Skill, satu membelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya. Ketika keterampilan pisau ini membagi waktu ke sepuluh, itu akan memiliki seribu dua puluh empat lampu pisau. Ketika itu terpecah hingga ke empat belas kalinya, bisa jadi sebanyak enam belas ribu. Namun, ada kelemahan yang sangat besar untuk keterampilan pisau semacam ini, dan itulah kekuatan sihir Luo Hu Shuang yang diperbaiki. Semakin sering lampu pisau terbelah, semakin lemah kekuatan masing-masing individu. Semakin banyak perpecahan di sana, semakin rendah kekuatan ofensifnya. Luo Hu Shuang bisa bertindak perkasa di depan para ahli lainnya, tetapi ketika berhadapan dengan seseorang seperti Kin Mu yang merupakan ahli keterampilan pedang dan ahli keterampilan pisau pada saat yang sama, dia akan merasa sulit untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu, meskipun kekuatan sihir Kin Mu hampir sepenuhnya habis dan dia terluka, dia masih bisa memutuskan salah satu lengannya. Namun, Kin Mu melihat bahwa pisau Luo Hu Shuang telah meningkat ke dunia yang menakutkan. Dalam radius puluhan mil, pasir kuning telah memenuhi langit, tetapi bahaya sebenarnya masih ada di lampu pisau yang bersembunyi di dalamnya. Itu terlihat seperti ada lampu pisau di mana-mana dalam radius puluhan mil. Namun sepertinya hanya ada satu cahaya pisau daripada banyak seperti yang seharusnya sesuai dengan Vision Knife Skill. Ketika cahaya pisau memotong sebutir pasir, itu akan memantul dan memantul. Karena kecepatannya terlalu cepat, itu menciptakan ilusi bahwa cahaya pisau ada di mana-mana. Namun Luo Hu Shuang hanya memangkas sekali. Kin Mu menebak bahwa setelah Luo Hu Shuang menjadi dewa dan datang ke sini, dia melihat kata-kata yang tertinggal di dinding batu. Dari tulisannya, ia mengenali keterampilan pedang Kin Mu dan memutuskan untuk mendirikan tablet batu. Sambil berdiri di depannya, dia mungkin menebas pisaunya ke pasir kuning, menyembunyikan kemauannya dan seni surgawi di pasir kuning. Beberapa tahun kemudian, ketika Kin Mu datang ke tempat ini dan mengaktifkannya, mereka akan menjelajah dengan kekuatan besar. Keterampilan pisaunya telah mencapai ranah jalan. Sudut mata Kin Mu berkedut, dan dia berjalan ke debu. Dia menantang udara yang menyesakkan dan berjalan menuju tebing. Keterampilan pisau Luo Hu Shuang telah mencapai ranah jalan, dan seperti Eternal Peace Imperial Preceptor, dia adalah keberadaan yang menakutkan di ranah jalan. Untuk memasuki jalan dengan pisau, pemahamannya tentang jalan pisau pasti tidak akan lebih lemah daripada jagal. Poin yang lebih menakutkan adalah bahwa kepadatan kultifasinya jelas jauh lebih unggul. Kin Mu sedikit terkejut. Tebing di depannya masih ada di sana, dan tulisannya masih ada di sana. Tebing itu sebenarnya tidak rusak sama sekali. Seolah-olah seni surgawi Luo Hu Shuang sengaja menghindarinya. Kin Mu tidak terlalu memikirkannya dan melihat tablet batu. Itu masih ada, tidak rusak sama sekali. Kata-kata di tablet batu terungkap, tetapi apa yang terjadi berikutnya tidak, sekarang, seperti yang diduga Kin Mu. Sebaliknya, ada kalimat lain yang ditulis dengan tulisan tangan yang lebih kecil. Kamu pikir ini jebakan, kamu pikir skill pedangku di sini adalah untuk membunuhmu. Salah, bahkan jika kamu berdiri di sini, kamu tidak akan terluka. Aku menunggumu, Master Kultus Suci Surgawi. Aku telah mengalami 20 ribu tahun, seluruh era Kaisar Pendiri, namun aku tidak pernah menemukan jejak kultus Suci Surgawi. Itu sampai era Kaisar Pendiri berakhir. Korban Pendiri Kaisar menemukan Heavenly Saint Chulte dan hanya pada saat itulah saya menyadari bahwa orang yang saya tunggu tidak ada di masa lalu, tetapi di masa depan. Surgawi Saint Chulte, memiliki kata, Santo, tetapi, pada kenyataannya, berjalan di jalan iblis. Suci Saint Chulte, Chulte Kin Mu sebenarnya Dewa Surgawi Chulte, Chulte Kin Mu. Begitu kamu mengaktifkan jebakanku, seni surgawiku akan memberitahuku bahwa kamu di sini. Aku sudah menunggu begitu lama untuk kamu datang. Wajah Kin Mu menjadi suram, dan dia menghela nafas gemetar. Dia melompat ke punggung Naga Kilin dan berteriak, cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Naga Kilin segera berlari keluar, dan peti mengikuti di belakangnya saat mereka berlari untuk hidup mereka. Wajah Kin Mu berubah tenang dan terkumpul. Itu bukan jebakan. Meskipun kelihatannya megah, jebakannya hanyalah Luo Hu Shuang akan merasakan seni surgawinya diaktifkan dan akan tahu bahwa guru kultus surgawi telah tiba. Itu hanya itu. Luo Hu Shuang adalah monster tua yang telah hidup sejak 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu dan telah menyimpan dendam terhadap Kin Mu karena memutuskan lengannya selama waktu itu. Bagi Kin Mu, ini adalah sesuatu yang terjadi semalam, tetapi baginya, itu adalah sesuatu yang terjadi 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu. Dia menyimpan dendam selama itu perangkap yang dia berbaring bukan untuk membunuh Kin Mu tetapi untuk memberitahunya tentang keberadaannya. Luo Hu Shuang benar-benar menakutkan. Dia membuat jebakannya tidak berguna hanya supaya dia bisa mengambil nyawa Kin Mu secara pribadi. Kin Mu membawa peti itu untuk melarikan diri jauh sampai sore saat matahari terbenam di barat. Matahari di atas gurun kuning tidak sama dengan matahari di Eternal Peace, dan seluruh dunia tampaknya tidak sama. Mereka berlari dengan panik melewati padang pasir, tetapi tampaknya tidak ada akhirnya. Cakrawala tidak bisa dilihat, dan akhirnya tidak bisa dicapai. Kin Mu bahkan tidak bisa menemukan celah yang telah mereka masuki. Keringat menggulung keningnya. Jika dia tidak bisa keluar dari sini, maka dia akan mati di tempat yang aneh ini bahkan sebelum Luo Hu Shuang datang untuk membunuhnya. Dia bisa mati karena kehausan, kelaparan, dengan menjadi gila karena kesepian, atau bahkan sejak usia lanjut. Jangan panik, jangan panik, pikirkan. Dia menenangkan dirinya sendiri dan memikirkan kembali cara mereka datang. Di padang pasir yang luas, jalan yang telah diambil telah lama menghilang. Bahkan jika dia bisa menemukannya, dia tidak bisa mundur tidak peduli apa. Sing An tidak berhasil menyusul kami, jadi dia pasti akan menunggu di pintu masuk celah itu, berharap aku mengirim diriku padanya. Pandangan Kin Mu berkedip, dan dia mengangkat kepalanya. Di sumber Surging River, di mana tebing pecah membentang dari timur ke barat reruntuhan besar, saya melihat lima lapisan langit yang tumpang tindih. Ini berarti bahwa ada jalan keluar lain di dunia ini, dan aku seharusnya bisa kembali ke reruntuhan besar melalui mereka. Lapisan-lapisan tanda formasi berputar di pupilnya ketika dia berkuda dengan kendur longgar, membiarkan Kilin Naga berlari ke barat sementara dia hanya melihat ke langit. Ketika malam tiba, Kilin Naga tidak berani maju sehingga dia hanya melompat ke dada sementara Kin Mu berbaring di atasnya, masih melihat langit yang gelap gulita. Peti itu melintasi bukit pasir dan terus berlari ke kejauhan. Ketika siang hari kembali, Kin Mu tampak jauh lebih kuyuh, dan matanya merah. Namun dia masih terus menatap tanpa mengendur sedikitpun. Akhirnya, dia melihat awan. Dunia tempat mereka berada adalah padang pasir tanpa uap air, namun sebuah awan muncul tanpa bisa dijelaskan. Awalnya tampak kecil, tetapi semakin besar semakin besar semakin dekat. Roh Kin Mu terbangun, dan dia melompat sambil tertawa. Surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang, kebanyakan manusia sendirilah yang menghalangi jalan mereka sendiri dengan menyerah. Aku tidak pernah menyerah sehingga aku bisa membuat jalan keluar hidup-hidup. Dia menempatkan dada ke punggung naga Kilin yang naik ke awan itu. Ketika mereka melakukannya, cahaya surgawi datang dari tebing. Di sisi lain itu adalah dunia yang penuh warna dengan vegetasi tinggi dan bunga-bunga besar berwarna cerah. Cahaya surgawi mengalir keluar dari tebing seperti air terjun, menghubungkan dua dunia bersama. Sebuah penampakan seorang gadis muda menginjak bunga berjalan dari dunia lain dan melihat tulisan-tulisan di tebing sambil bergumam pada dirinya sendiri. Masih ada 200 tahun lagi hingga 40 ribu tahun, tetapi kamu seharusnya sudah dilahirkan, kan? Aku-aku masih menunggumu. Wajahnya menunjukkan kepahitan tersembunyi ketika dia berkata dengan suara rendah, Aku sudah hidup, tetapi selama 40 ribu tahun ini, aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Aku tidak berani menjadi tua karena takut kau tidak akan mengenaliku. Tiba-tiba, loh batu di sampingnya naik dan beresonansi ketika batu terbelah, membentuk pintu melengkung. Sekte Iblis Surgawi Tuan Kinmu, penantanku akhirnya berakhir. Sosok bertangan satu muncul di sisi lain pintu dengan pisau panjang di punggungnya. Pria itu tertawa, tetapi kedengarannya seperti dia menangis dan mengeluh. ketika tatapan gadis muda dalam cahaya Surgawi dan sosok satu tangan bertemu, hati mereka bergetar. Selamat dari zaman Kaisar Tinggi. Setan ekstrateritorial. Bab 495 banding 495. Di bawah tebing, dua pintu menuju kedua jenis dunia yang berbeda telah terbuka, dan masing-masing dari mereka memiliki pengekangan mereka sendiri. Itu bukan pertama kalinya kedua orang bertemu, dan itu bukan pertama kalinya mereka bentrok. Mereka telah bertarung di masa lalu, pada periode era Kaisar Tinggi akan dimakamkan. Setelah itu, mereka telah bertarung berkali-kali, tetapi saat itu adalah Founding Emperor era. Di tebing gunung, mereka telah bertarung beberapa kali. Keduanya saat itu telah meninggalkan dunia yang sunyi, dan hanya penampakan mereka yang bertarung. Wilayah mereka terlalu tinggi dan kemampuan mereka terlalu kuat. Jika tidak ada kesempatan, tubuh sejati mereka tidak bisa memasuki dunia ini. Tidak ada lagi bentuk kehidupan di dunia ini dan tidak ada hal lain yang bisa bertahan di sini. Itu adalah reruntuhan besar era Kaisar Tinggi. Tempat yang bahkan lebih keras dari reruntuhan besar Kaisar Masa Pendirian. Reruntuhan besar setidaknya masih memiliki arca batu dewa untuk melindungi orang-orang, memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Namun, hanya ada gurun di sini, dan ketika kegelapan menyerbu pada malam hari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi bentuk kehidupan yang tersisa sejak 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu, hanya dewa. Selama periode awal era pendirian Kaisar, para dewa telah meninggalkan satu demi satu. Mereka pergi ke dunia lain, dan dua yang sekarang bertarung adalah dua dewa terakhir yang tersisa. Wanita dari keluarga bay dari 40 ribu tahun yang lalu, apakah Anda di sini untuk menemukan orang yang meninggalkan tulisan? Dewa satu tangan memiliki tubuh tinggi, dan pisau panjang di belakangnya bersenandung. Pisau itu tampaknya mampu menembus ruang dan waktu, mengiris ke dunia lain. Dia mencibir dan berkata, sepertinya kamu juga telah menerima berita tentang dia datang. Aku sudah lama tahu keterampilan pedangmu memiliki masalah. Mereka melampaui era Kaisar tinggi dan bahkan melampaui era pendiri Kaisar, tapi aku tidak menganggap bahwa kamu sebenarnya terkait dengan Heavenly Devil Chulte Master. Tubuh wanita dalam cahaya surgawi bergetar, dan kegembiraan memenuhi hatinya. Dia benar-benar tidak peduli tentang permusuhannya. Dia benar-benar datang. Dia yang sempat bepergian benar-benar muncul di sini. Kamu tidak bisa memblokirku. Dewa satu tangan di pintu batu itu sangat arogan. Aku ingin membunuhnya, dan kamu ingin menghentikanku. Kami telah berjuang selama bertahun-tahun, tapi itu semua berantakan. Kami berdua tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Alasan aku meninggalkan tanganku yang patah sebagai adalah untuk bisa melawannya suatu hari dan membalas dendam untuk lengan saya yang terputus, untuk membalas dendam atas kebencian mempermalukan jalan saya. Jika aku tidak bisa mematahkan keterampilan pedangnya dengan keterampilan pedangku, aku tidak akan pernah merasa mudah untuk berbicara dalam pikiranku, untuk membiarkan jalur pisauku maju selangkah lagi. Untuk hari ini, aku sudah menunggu hampir 40 ribu tahun. Wanita dalam cahaya suci tebing itu berjalan keluar dari sinar dan berdiri di padang pasir. Dia hanya penampakan dan berkata dengan lemah, apapun yang Anda katakan tidak berguna jika Anda tidak bisa datang ke dunia ini. Dewa satu tangan itu berbalik, dan jubah merah darahnya bergetar untuk menutupi seluruh pintu. Tiba-tiba, di mana jubah itu bergetar, sebuah cahaya pisau mengiris pembatas antara dua dunia. Keinginan pisau itu tidak terbatas dan sangat menakutkan. Itu benar-benar mengiris penghalang antara dua dunia. Lampu pisau terdengar dan meledak dari pintu batu. Dua gelombang pasir terangkat ke udara. Di tengahnya ada tebing terjal setinggi 3.000 yard dan membentang ratusan mil. Tetapi ketika pria itu ingin melangkah ke dunia ini, kekuatan tak terlihat dari langit dan bumi memantulkannya kembali. Gadis muda itu berjalan kembali ke cahaya surgawi dan menghilang ke tebing. Dengan kekuatanmu, tubuhmu yang sebenarnya tidak akan mampu melewati, menyerah pada pemikiran ini. Dewa satu tangan di pintu batu itu menarik pisaunya dan berbalik untuk pergi. Pintu batu itu perlahan-lahan hancur. Aku akan kembali ke dunia ini, hanya penghalang dunia bukan masalah bagiku. Naga Kilin membawa Kinmu dan petanya ke awan. Itu jelas hari sebelumnya, tetapi begitu mereka melewati awan, langit menjadi sangat gelap. Tabrakan air bisa terdengar di malam yang gelap, dan Kinmu melihat ke arah suara. Dia melihat cahaya yang tersebar di tebing yang rusak bersinar sepanjang malam. Mereka telah kembali ke reruntuhan besar, ke sumber sungai Surging. Itu masih parit surgawi yang telah membentang dari timur ke barat reruntuhan besar dan tebing yang memiliki penurunan ketinggian memisahkan reruntuhan besar ke timur dan barat. Ini juga sumber dari Surging River, dan air terjun yang mengalir turun dari tebing, sumber air itu layak untuk dipikirkan. Air sungai Surging mungkin datang dari dunia lain dan bahkan mungkin masuk beberapa lainnya melalui celah-celah. Mungkin ada cerita berbeda di sini. Kinmu menatap tebing yang rusak, dan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia melihat orang tanpa kepala berdiri di celah itu. Sing An. Rambutnya berdiri tegak. Sing An menjaga pintu masuk ke dunia yang baru saja dia tinggalkan dan menunggunya berjalan ke arahnya. Dunia Gurun Kuning adalah dunia tanpa bentuk kehidupan, dunia yang benar-benar mati. Orang itu benar-benar mencabut kepalanya dan meninggalkan tubuhnya tanpa kepala untuk tetap berjaga di sana. Ketika Kinmu memikirkannya, kepala dan mata yang lain mungkin masih terbang secara acak di Gurun Kuning untuk mencari mereka. Naga Kilin juga memperhatikan ini dan diam-diam mendarat. Peti itu memancarkan cahaya redup yang memaksa kegelapan kembali, melindungi mereka. Ketika Naga Kilin mencapai tanah, Kinmu merangkak diam-diam di punggungnya, menjaga dirinya rendah. Naga Kilin mencoba yang terbaik untuk mengecilkan ukuran tubuhnya dan naik ke dada. Kinmu juga naik ke dada yang mengambil langkah lebar untuk perlahan-lahan mendekati sungai. Air sungai di sini adalah sumber sungai Surging. Karena tempat tidur tidak terlalu lebar, laju alirannya tidak terlalu cepat, sehingga tidak dapat dianggap hulu. Peti itu memasuki sungai, dan kakinya dengan lembut mendorong air saat berenang Kinmu menghela nafas lega. Sing An telah meninggalkan kepalanya di dunia itu sehingga dia akan kehilangan kemampuan untuk memonitor sekeliling tubuhnya, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk tetap tidak ditemukan. Selama mereka semakin jauh, peluang menemukan mereka akan menjadi sangat tipis. Pada saat itu, ada bunyi gedebuk ketika dada menabrak karang. Suara ini tidak keras, tapi terdengar sangat menusuk telinga di tengah malam. Mereka belum jauh dari air terjun atau Sing An. Kinmu berbalik untuk melihat dan melihat Sing An yang berdiri di celah tanpa perubahan. Detak jantungnya tenang, dan dia tersenyum. Saya terlalu berhati-hati dan lupa bahwa kepala Sing An tidak ada di sini. Tanpa telinga dan mata, bahkan jika kita berjalan tepat di depannya, dia tidak akan bisa melihat atau mendengar kita. Naga Kilin menghela nafas lega dan tersenyum. Suara air terjun begitu keras, jadi kita tidak perlu khawatir dia akan mendengar kita. Cult-cult. Ekspresi Kinmu tiba-tiba berubah secara drastis, penuh dengan keheranan. Di celah tebing, tubuh tanpa kepala Sing An tiba-tiba berbalik, dan lehernya tampak sangat panjang. Di setiap sisi itu, ada telinga. Tubuh jasmaninya seperti dewa sehingga memancarkan cahaya surgawi dan sangat menarik dalam kegelapan. Sing An telah memotong telinganya dan menanamnya di lehernya. Pada saat ini, kedua telinga bergetar dalam angin dan menjadi lebih besar dari telinga gajah emas rolan. Kinmu segera membuat keputusan dan menggunakan kesadarannya untuk mengirimkan suaranya. Lari! Jangan lewat jalur air! Ke pantai! Kecepatan dada berenang di air jauh lebih lambat daripada berlari di darat. Dalam kegelapan, mereka harus mengandalkan dada untuk bertahan melawan kegelapan sehingga kecepatannya adalah kecepatan mereka. Peti itu diam di dalam air, tapi langkah kakinya akan membuat suara ketika mendarat. Namun, sekarang Sing An sudah mendengar mereka, melarikan diri untuk kehidupan mereka di darat adalah pilihan terbaik. Di celah tebing, tubuh tanpa kepala tiba-tiba terbang dan menerkam tepat di mana Kinmu dan yang lainnya berada. Pada saat yang sama, bola mata dengan cepat terbang dari celah. Ketika itu terjadi, ia berhenti di udara. Cahaya surgawi meledak dari bola mata dan menerangi sekitarnya sehingga pertama-tama bisa menentukan sekitarnya. Pilar cahaya kemudian bersinar turun dari mata surgawi dan menyala radius 7 hektar saat bergerak maju. Sial! Darah Kinmu menjadi dingin. Dada bisa bertahan melawan kegelapan, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat. Sekarang setelah berada di air dan bukan di darat, kecepatannya bahkan lebih lambat, tetapi mereka tidak bisa meninggalkannya dan pergi. Berdebar! Singan tanpa kepala mendarat di atas air, tidak terlalu jauh dari mereka. Dia memiringkan telinga di lehernya dan berdiri tanpa bergerak. Sepasang telinga menjadi lebih besar. Tiba-tiba, cahaya di langit bersinar seperti pilar di tubuh Singan yang tanpa kepala. Kemudian menyapu ke depan dan menyinari Kinmu dan naga kilin yang ada di dada, tampak sangat gugup. Kinmu tersenyum dan dada di bawah kakinya juga berhenti, membeku di tempat. Kinmu tersenyum dan berkata, Brother Singan, jika saya membantu Anda membebaskan diri dari gejala tersembunyi tubuh Anda, dapatkah Anda melepaskanku hidup-hidup? Di leher Singan, dua telinga tiba-tiba mulai mengepak dan mata di udara juga terbang ke depan. Ketidakmampuanmu membuatku heran, kamu masih punya wajah untuk menyebutkan ini. Ketika suara Singan terdengar, sebuah kepala terbang keluar dari kegelapan di belakang tubuhnya dan mendarat di lehernya. Pada saat yang sama, kedua telinga itu juga terbang dan menempel di lubang telinganya. Mata lain terbang, tetapi tidak masuk ke rongga matanya. Sebagai gantinya, itu tetap di udara di atas Kinmu, memantau gerakannya. Singan mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, sekarang aku bisa menjawabmu, tidak. Tabib Agung Surgawi Kin terlalu licik. Ketika aku tidak memperhatikan sesaat, kamu bahkan mencuri dadaku. Aku khawatir membiarkanmu perlakukan aku, karena kamu bisa mencuri hidupku juga. Orang yang licik, hanya dengan mengubahmu menjadi mayat aku bisa merasa nyaman. Di sungai, gelombang kabut menghampiri mereka. Uap air di sini sangat pekat, dan kabut tebal seringkali menyebar tanpa terkendali. Kinmu melihat kabut tebal, dan hatinya sedikit bergetar. Dia tersenyum dan berkata, Broter Singan terlalu berhati-hati. Sebenarnya, Anda tidak buruk, Anda terlalu terikat pada keabadian. Anda belum pernah ke perdamaian abadi selama periode waktu ini, kan? Saya sudah menambal jembatan surgawi dan membangun model aljabar luar angkasa. Selama Anda mengolahnya, Anda akan dapat menambal jembatan surgawi sepenuhnya. Secara harfiah, semua orang tahu tentang ini di Eternal Peace Empire kecuali bagi Anda yang masih mencoba untuk memperpanjang hidup Anda dengan yang lain bagian tubuh orang. Singan hendak menyingkirkannya, tapi dia terpana mendengar apa yang dia katakan. Dia mencibir dan berkata, kamu bohong. Jika kamu benar-benar memiliki teknik semacam ini, mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri dan menyebarkannya? Kamu adalah Heavenly Devil Chult Master sehingga kamu secara alami akan memberikan teknik ini kepada pengikut Heavenly Devil Chult sebagai gantinya, memperkuat kemampuan pemujaanmu. Selanjutnya, Grand Master ada di sampingku selama enam tujuh hari, jadi mengapa dia tidak mengatakan ini padaku? Kinmu tertawa dan berkata, Grand Master ingin meminjam tanganmu untuk menyingkirkanku dan bahkan ingin kau dan dukun Gat Kui menderita, jadi bagaimana dia akan memberitahumu tentang ini? Selain itu, menyimpannya untuk diriku sendiri. Kau meremehkan keluasan pikiranku. Jika kamu mencari keabadian, kamu benar-benar dapat membuang segala sesuatu di peti dan meninggalkan bagian tubuh orang lain. Kamu hanya perlu mempelajari tiga teknikku, rahasia jembatan murai, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyimpangan surgawi. Sekali kamu jembatan surgawi terbentuk, Anda akan dapat menyeberanginya dan memasuki istana selestial menjadi dewa abadi. Sejujurnya, seseorang sudah selangkah di depan Anda. Pengajar perdamaian kekal abadi telah menjadi dewa. Kabut tebal menjadi semakin tebal, menenggelamkan mereka berdua. Mata Singan masih di langit dan semakin dekat. Mereka terus menatapkinmu dan bahkan dengan kabut tebal, mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Suara Singan datang dari kabut tebal ketika dia menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar luar biasa memiliki keluasan pikiran seperti itu, aku telah meremehkanmu. Namun, kamu juga meremehkanku dengan berpikir aku mengambil bagian tubuh orang lain hanya untuk keabadian. Tujuan saya adalah untuk menjadi dewa sejati, jadi saya masih akan membunuh siapapun yang harus saya bunuh, dan saya akan mencuri merebut bagian tubuh orang lain. Model aljabar luar angkasa jembatan surgawi Anda sangat berguna bagi saya jadi saya berterima kasih, tetapi saya berterima kasih, tetapi karena Anda sudah memberikan ini kepada semua orang. Cahaya melesat dari mata kinmu, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam ke tanah. Kivitalnya meledak dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, membungkusnya, kilin naga, dan peti. Apa gunanya meninggalkanmu? Cahaya bersinar terang dari mata singan dan memotong tanda di sekitar kinmu. Namun pemuda itu tersenyum dan mengeluarkan pisau, mengayunkannya seperti badai. Dengan masing-masing pisau, masing-masing dan setiap rune yang hancur oleh kompresi ruang menyala lagi. Lampu pisau mengelilinginya dari segala arah, dan bahkan singan tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Kemampuanmu tidak buruk, kamu tidak kalah denganku di masa lalu. Tubuh jasadnya bergegas untuk menyerang, tetapi tepat ketika dia akan menjatuhkan kinmu, dunia berputar dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Sampah. Swash. Kedua matanya lenyap. Tubuh jasmaninya telah mengandalkan mereka untuk melihat, jadi sekarang mereka diteleportasi oleh kinmu, penglihatannya menjadi dunia yang berputar dan bergerak dengan cepat. Work. Singan membuka mulutnya untuk muntah sambil memaksa roh primordialnya untuk menekan penglihatan yang bingung. Dia merasakan seluruh tubuhnya berputar namun itu hanya persepsi salah yang dibawa oleh penglihatannya. Di masa lalu, Singan, kamu bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu saya. Kinmu tertawa keras, dan rune menyala lagi di sekitarnya. Singan mendengar suaranya dan segera bergegas. Saat dia pindah, dia langsung tahu itu ide yang buruk. Sebuah tabrakan yang keras terdengar saat berikutnya ketika dia berlari keluar puluhan kilometer menuju tebing. Mata surgawinya memberinya penglihatan, jadi sekarang setelah mereka berputar dengan cepat, indera ruangnya telah lenyap dan dia tidak bisa menentukan arah. Kivital Kinmu meledak dan rune muncul lagi. Dia mengeksekusi seni surgawi teleportasi sekali lagi dan menghilang dengan dada dan kilin naga. Aku bisa teleportasi mata Singan puluhan mil lagi namun ketika aku membawa naga kilin dan peti itu, aku bisa paling banyak memindahkan kami sejauh empat mil. Tapi selama aku tidak mengeluarkan suara, aku seharusnya bisa melarikan diri ke dasar sungai dan pergi. Kinmu yang berada di tengah-tengah teleportasi tiba-tiba mendengar gemuruh yang keras. Seni surgawi teleportasinya gagal dan ia menabrak gunung kerangka yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit setelah tabrakan. Ini segera mengejutkan Kinmu, meninggalkannya bingung. Kerangka yang melayang terbang melewatinya sambil berteriak, apakah kamu buta atau apa. Bab 496 Kinmu, peti, kilin naga, serta kerangka dan tulang yang terbang di seluruh langit jatuh. Hati Kinmu jatuh dalam keputus asaan. Dia tidak ingin membuat suara sehingga mereka bisa menghindari didengar oleh singan, cabul itu. Namun, rencana dewa menggantikan keinginannya. Semua rencananya bisa dikatakan sia-sia. Bang, bang, bang. Mereka menabrak tumpukan tulang. Sekelompok kerangka di sekitarnya berteriak dengan ribut, berdebat siapa yang telah menghancurkan tulang panggul atau pahanya. Beberapa bahkan saling merenggut tulang rusuknya, suara mereka sangat keras. Tiba-tiba, beberapa kerangka mulai berkelahi. Itu tidak diketahui dari mana mereka mendapatkan pentungan tulang, tetapi mereka menggunakannya untuk melambai secara acak, memecahkan tengkorak satu sama lain. Kecuali Sing Antuli, tidak mungkin baginya untuk melewatkan keributan ini dengan telinganya. Kinmu berdiri gemetar dan melihat sekeliling dengan linglung. Kabut tebal sebelumnya menjadi lebih redup, dan ada lebih banyak cahaya di sekitarnya. Dia melihat ke arah timur dan tidak bisa tertegun. Dalam kabut surging river, dunia tulang yang luas dan tidak jelas dengan cepat terbentuk. Itu muncul di pusat grid ruins dan tumpang tindi dengannya. Kamu menginjak saya, sebuah suara lemah berteriak dari bawah dada. Itu melompat kaget, tetapi ketika melihat bahwa yang berbicara adalah setumpuk tulang, dada tidak bisa membantu menjadi senang. Itu terbuka dalam sukacita dan menelan tumpukan tulang yang berbicara. Setelah semangatnya dibangunkan oleh Kinmu, ia suka mengumpulkan hal-hal aneh semacam ini. Hantu! Rambut dan sisik naga kilin semuanya berdiri tegak, dan tubuhnya menjadi kaku. Ketika dia melihat seluruh gunung dipenuhi dengan kerangka, lemak ini membalik dan mengangkat kakinya lurus ke atas ke arah langit. Ketika peti itu melihat bahwa ia sudah mati, ia ingin menelannya juga. Itu dimulai dari ekor, tetapi ketika menelannya sampai bokong, naga kilin menendang dan berkata dengan suara rendah dan penuh amarah, berhenti main-main, aku pura-pura mati. Fengdu, ini adalah dunia luar Fengdu. Kinmu menyaksikan dunia yang bergerak cepat. Ketika tumpang tindi dengan kenyataan, gunung-gunung di dunia nyata tampaknya telah lenyap. Itu sangat aneh. Hatinya bergerak sedikit, dan dia menendang naga kilin. Fatih Dragon, bangun, kemampuanmu untuk berpura-pura mati tidak seyakin linger. Jika kamu masih tidak mau bangun, kerangka akan datang untuk makan daging. Daging, daging. Di bawah naga kilin, sebuah kerangka mencium aroma daging dan tidak bisa menahan senyum. Itu membuka mulutnya dan memeluk kaki naga kilin untuk menggigitnya. Daging, daging. Di lautan kerangka, yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat dan berlari dengan antusias. Ketika mereka melakukannya, mereka menciptakan gelombang kerangka yang setinggi 300 yard. Wash. Gelombang kerangka itu runtuh, dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya bergulung menjadi satu, berubah menjadi raksasa tulang putih yang berlari dengan panik, datang dengan penuh semangat untuk makan daging. Aku tidak punya daging, berikan aku dagingmu. Tinggalkan kulit untukku, kulitku sudah membusuk. Naga kilin buru-buru membalik dan menghancurkan kerangka yang telah menerkamnya menjadi berkeping-keping. Setelah melihatnya, ia hampir pingsan lagi. Cahaya Buddha di sekitar kinmu bersinar terang, dan di belakangnya muncul penampakan Buddha Giyok Putih. Raksasa kerangka yang bergegas mendekat langsung hancur, dan kerangka itu lari ke segala arah. Tidak enak? Keledai muda botak itu dulu. Lari. Kinmu terdiam. Dia mengambil koin emas dan memasukkannya ke lautan kabut. Satu-satunya kapal berlayar di sana. Semuanya. Suara singan datang dari jauh. Dia sudah mengambil kembali matanya dan bergegas dengan mengikuti kebisingan. Ketika dia mendekat, dia menghancurkan kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang menerkamnya dengan getaran dan meniupnya. Dalam amarahnya, dia menghancurkan seluruh gunung kerangka dalam satu serangan dan menghancurkan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dia menerkam ke arah Kinmu dengan kekuatan dan kesombongan yang meluap. Kinmu telah menyebabkan dia mengalami kemunduran demi kemunduran, dan ini membuatnya tidak bisa merasakan kemarahan yang sebenarnya di dalam hatinya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan orang ini yang telah membodohinya berkali-kali. Kinmu buru-buru dieksekusi seni surgawi teleportasi dan menyapu dada yang mengumpulkan kerangka dan kilin naga yang menggigil. Dia berteleportasi ke arah satu-satunya kapal yang bisa terlihat samar di kabut. Kamu ingin menggunakan gerakan yang sama dua kali. Turun. Salah satu mata Singan melayang dan bersinar di udara. Rune teleportasi Kinmu langsung diiris, dan dia muncul keluar dari ruang dengan dada dan kilin naga. Mereka jatuh ke arah lautan kabut di bawahnya. Di lautan kabut, monster bergolak, dan mereka sangat bersemangat. Pada saat itu, satu-satunya perahu tiba-tiba pergi ke tempat Kinmu dan yang lainnya jatuh, menangkap mereka. Kakak senior Singan, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Tukang perahu yang mengendalikan perahu mengangkat topi bambu dan mengungkapkan kerangka kurusnya, tersenyum sinis. Singan yang mengejar mereka ke pantai sedikit terpana. Dia berhenti saat itu, tidak bisa mengenali yang lain. Dia bertanya dengan curiga, siapa kamu? Kakak senior Singan tidak mengenali Daoi Sling Jing lagi. Saat itu, kamu mengejar saya di mana-mana hanya untuk mengambil darah surgawi saya tetapi Anda sudah melupakan semua tentang saya sekarang. Betapa sedihnya hal ini membuat saya merasa. Tukang perahu memindahkan tiang bambu dan mendorong perahu ke kejauhan sambil tersenyum. Ini adalah dunia Fengdu, dan kakak senior Singan adalah orang yang hidup, jadi tolong kembali. Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki. Singan memanggil kembali matanya dan melangkah ke lautan kabut. Itu langsung bergolak saat monster mengaduk kekacauan dan menjadi gelisah. Monster dalam kabut itu sangat kuat namun dia tidak takut sama sekali. Dia terus mengejar satu-satunya perahu sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, jika orang yang masih hidup tidak bisa masuk, mengapa mereka naik ke kapal. Daoi Sling Jing, kau dan aku masih dianggap kenalan, jadi tidak baik untuk bohong padaku seperti ini, bukankah begitu? Kecepatannya sangat cepat, dan bahkan di lautan kabut yang aneh, dia hanya berjalan-jalan. Satu-satunya perahu tidak bisa lepas sama sekali, sebaliknya, jarak itu secara bertahap memendek. Kamu ada uang? Daoi Sling Jing bertanya dengan santai. Uang akan membuat hantu mendorong perahu. Pemuda memiliki uang untuk membayar biaya kapal sehingga dia secara alami dapat naik kapalku dan memasuki Fengdu. Kamu tidak punya uang sehingga kamu hanya bisa minum angin barat laut. Kembali, Fengdu bukan tempat yang bisa kamu datangi. Ada terlalu banyak keberadaan yang tidak bisa membuatmu tersinggung di sini. Sing An mendengus dingin dan terus maju. Tapi tiba-tiba, monster besar bangkit dari lautan kabut dan menyeretnya ke bawah. Di satu-satunya kapal, Kilin Naga terkejut. Dia buru-buru pergi ke sisi kapal untuk melihatnya. Daoi Sling Jing mengangkat tongkat bambu dan dengan lembut mendorong kepalanya ke bawah. Dia tersenyum dan berkata, hal bodoh, beberapa entitas menakutkan di bawah ini tidak masuk akal. Hati-hati agar mereka tidak menggigit kepalamu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, lautan kabut bergetar hebat. Deru monster terdengar, dan gunung-gunung besar di kabut bergetar hebat. Yang membentuk gunung-gunung itu adalah tumpukan tulang putih yang berubah menjadi raksasa pada saat itu untuk melarikan diri. Naga Kilin buru-buru berbaring tengkurap di pegangan kapal dan menutupi matanya dengan dua cakarnya, tetapi dia terus mengintip melalui celah di antara mereka. Pertempuran di lautan kabut menjadi semakin dan semakin intens, menimbulkan gelombang menakjubkan yang bahkan mendorong perahu mereka tinggi-tinggi sebelum jatuh dari ujung gelombang. Kinmu mengeksekusi mata surga yang cerah dan nyaris tidak tahu bahwa ada lebih dari satu monster besar yang bertarung dengan Xing'an di lautan kabut. Saat melihatnya, jantungnya bergetar hebat, dan dia menghembuskan nafas yang bergetar. Xing'an benar-benar luar biasa. Tao Isling Jing yang sekarang menjadi tengkorak mendorong tongkat bambu dan tersenyum sinis. Tentu saja dia luar biasa. Namun, dia tidak bisa mengangkat gelombang apapun di sini. Lautan kabut terkondensasi dari keluhan orang mati selama akhir era pendirian Kaisar. Setelah semua orang mati, mereka tidak dapat melanjutkan dengan baik, jadi mereka memadatkan keluhan mereka dan berubah menjadi monster yang menghalangi semua orang yang berani menerobos ke dalam Fengdu. Selama akhir era pendirian Kaisar, terlalu banyak orang yang mati di reruntuhan besar sehingga kemampuan monster ini setara dengan dewa. Kinmu sedikit terkejut. Tengkorak ini adalah orang-orang yang mati selama musibah era pendiri Kaisar. Mengapa mereka tidak bisa memasuki Fengdu? Fengdu hanya menerima jiwa-jiwa yang berguna. Di tengkorak Tao Isling Jing, dua api mengeluarkan cahaya redup. Ada yang tidak berguna dan tidak memenuhi persyaratan. Untuk seseorang memasuki Fengdu, mereka harus memiliki kemampuan yang setara dengan para dewa. Bahkan aku baru saja lulus untuk diizinkan ke Fengdu. Dengan demikian, semua orang hanya bisa berkumpul di sekitar pinggiran Fengdu, tetapi tidak menyeberangi lautan kabut ini. Kinmu memiliki ekspresi aneh. Jika itu adalah keluhan dari kerangka yang membentuk lautan kabut dan mengubahnya menjadi monster, maka mereka sendiri yang telah menghalangi jalan mereka ke dalam. Apa yang terjadi maka terjadilah. Raja Yama sebenarnya memiliki niat untuk mengekstradisi mereka, tetapi Fengdu terlalu kecil. Selain itu, Fengdu bahkan harus waspada terhadap Yowdu. Daoi Slingjing jelas tahu banyak rahasia, tetapi dia tidak mau mengatakan lebih banyak. Dia juga orang yang telah meninggal dan hanya bisa hidup di Fengdu, yang berada dalam kondisi aneh yang bukan kehidupan maupun kematian. Kinmu tidak bisa melihat apakah dia hidup atau mati. Jika dia mati, dagingnya akan tumbuh ketika dia memasuki dunia orang mati yang hidup. Jika dia hidup, dia akan segera mati dan tidak ada lagi jika dia meninggalkan Fengdu. Gerakan di bawah lautan kabut menjadi semakin ganas. Sudah jelas bahwa pertempuran antara Sing'an dan para monster menjadi semakin dan semakin intens. Benar-benar berdebar-debar melihat. Orang harus mengatakan bahwa Sing'an sangat kuat. Bahkan ketika dihadapkan dengan monster yang lahir dari keluhan, dia masih bisa bertarung melawan mereka. orang cabul ini. Taoise Lingjing memandangi lautan kabut dan melihat Sing'an dan berbagai monster bertempur menuju laut. Monster-monster itu mencapai awan dan bahkan lebih besar dari kerangka gunung dan pulau-pulau di sekitarnya. Kekuatan ofensif mereka sangat menakutkan, tapi Sing'an bahkan lebih menakutkan. Kaisar manusia yakin, cepat pergi ke darat. Penglihatan Taoise Lingjing lebih unggul, dan dia berkata, dia akan membebaskan segera. Juga, kau berhutang padaku empat koin Fengdu, jadi ditambah kali ini, itu akan menjadi total lima koin. Kinmu mengeluarkan empat koin Fengdu dan Taoise Lingjing menerimanya. Dia meregangkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, mereka semua memiliki seseorang di atas mereka dan dapat menikmati saat mereka memasuki Fengdu. Namun saya masih harus mendapatkan uang. Ketika ada cukup uang, baru kemudian saya bisa masuk Fengdu. Jika saya ingin punya kursi di Fengdu, saya harus membayar harga yang cukup besar. Dia mendorong perahunya untuk pergi ke kejauhan, menghilang di lautan kabut. Namun suaranya masih terdengar. Fengdu tertarik pada orang hidup seperti kamu. Jika kamu membantu orang mati melakukan sesuatu, mereka akan membayarmu dengan koin emas Fengdu sebagai hadiah. Seperti itu, kamu akan dapat kembali ke Fengdu sesering mungkin. Itulah yang aku lakukan di masa lalu. Kinmu buru-buru membawa kilin naga dan dada ke arah Fengdu. Tidak lama kemudian, dia akhirnya tiba di batu batas dunia orang mati yang masih hidup. Saat melihatnya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat itu, ledakan keras terdengar di belakangnya. Singan akhirnya terbebas dari monster dan bergegas keluar dari lautan kabut. Dia mendarat di dermaga. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia segera bergegas ke dunia orang mati, bergegas maju dengan panik. Naga Kilin juga menambah kecepatannya dan berlari. Ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa master makanannya telah menghilang dan di sampingnya ada kerangka yang berlari dengan semua kekuatannya. Kerangka itu mengenakan pakaian dan sepatu Kinmu. Rambut Naga Kilin berdiri tegak dan dia menjerit kesedihan. Pada saat itu, dia melihat bahwa dia juga telah menjadi tengkorak. Tungkai Naga Kilin menjadi lunak dan dia pingsan. Kali ini, itu tidak dipalsukan. Kinmu berhenti dan ingin mengangkatnya untuk terus berlari ketika dia melihat Sing An bergegas ke perbatasan dunia orang mati. Bang! Di leher Sing An, kepala lain terjepit dan di bawah lengannya, lengan lain tiba-tiba muncul. Lalu, dia tumbuh empat kaki lagi. Kinmu tertegun dan Sing An juga tertegun. Ada lebih banyak suara letupan kemudian dan tubuh lain tumbuh keluar dari tubuhnya. Semakin banyak kepala tumbuh di sekitar kepalanya dan sulit untuk mengatakan berapa banyak tubuh yang mencoba memerasnya. Dia menumbuhkan puluhan lengan, puluhan kaki, 20 hingga 30 kepala dan bahkan tubuh yang tumbuh bersama. Buk! Sing An runtuh ke lantai dengan banyak tangan menggenggam sesuatu secara acak ke segala arah. Kepalanya juga berjuang dan meraung seolah-olah mereka ingin merangkak keluar dari tubuhnya yang sangat berantakan. Jelaslah bahwa kesadaran dari berbagai anggota badan tidak sama dan bukan milik satu orang. Ada sekitar 20 hingga 30 orang dan masing-masing dari mereka ingin merangkak keluar dan pergi. Alam hidup orang mati, alam hidup orang mati, Kinmu menghilangkan pikiran untuk melarikan diri dan bergumam, jadi ini adalah cara untuk melawan Sing An. Tubuhnya disatukan dari bagian tubuh 20 ke 30 praktisi kuat yang dekat dengan tingkat dewa. Setelah datang ke dunia ini, bagian-bagian yang telah lenyap akan muncul kembali. Tiba-tiba, seekor burung besar terbang dari kegelapan dan mendarat di gunung di depan mereka. Dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa mereka dengan rasa ingin tahu. Apakah orang yang tiba manusia Kaisarkin? Burung besar itu mengepakkan sayapnya dan bertransformasi menjadi dewa berkepala burung. Dia melipat sayapnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Tindakanmu telah terungkap dan Raja Yama telah mencarimu sejak lama. Kinmu tercengang. Aku sudah melakukan sesuatu. Kenapa aku tidak tahu itu? Bab 497 Dewa berkepala burung memiringkan kepalanya dan mengepakkan sayapnya. Dia berkata dengan tidak senang, bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Pikirkan lagi. Raja Yama akan memenggal kamu nanti dan membiarkan kamu mengerti mengapa kamu mati. Kinmu bingung. Dia tidak bisa mengingat apapun yang bisa membuatnya marah pada Raja Yama. Mungkinkah karena aku mengusir Mun Sip pergi? Tapi kapal bulan bukan milik Fengdu, tapi penggembala bulan. Raja Yama membenci karakter Moon Guardian sehingga dia tidak menerima kesetiaannya. Mengendarai kapal bulan tidak akan menjadi kejahatan, bukan? Dia telah memasuki Fengdu untuk menemukan kepala desa dan memeriksa apakah Patriark Muda itu juga ada atau tidak. Meskipun Dewa berkepala burung mengatakan dia telah melakukan sesuatu, Kinmu tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia malah merasa sedikit antisipasi. Lagi pula, dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Tiba-tiba, raungan Singan terdengar. Tabib Surgawi Kin, apa yang telah kamu lakukan padaku? Kinmu berbalik untuk melihat. Keberadaan yang terkuat di dunia tidak dapat ditemukan lagi. Dia memiliki semua jenis bagian tubuh yang tergantung padanya, dengan beberapa kepala adalah milik pria dan beberapa wanita. Mereka muda dan tua, tetapi tidak ada yang benar-benar miliknya. Setelah datang ke dunia orang mati yang hidup, kesadaran asli dari bagian-bagian tubuh telah pulih, dan anggota tubuh yang hilang dipulihkan, merebut kembali bagian-bagian tubuh yang semula milik mereka. Sebagai perbandingan, kesadaran Singan menjadi tidak lebih kuat dari yang lain yang menempati tubuhnya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuh aneh yang memiliki begitu banyak anggota badan. Singan, apa yang telah kamu lakukan pada kami? 20 hingga 30 kepala bertanya bersama ketika anggota tubuh mulai saling bertarung. Itu seperti bola bundar berguling-guling. Singan, itu bukan apa yang telah kulakukan padamu, tapi apa yang telah kamu lakukan pada mereka. Kamu mencuri bagian tubuh mereka yang menciptakan dirimu saat ini. Dalam dunia orang mati yang hidup ini, yang hidup adalah yang mati, dan orang mati adalah yang hidup. Lihatlah aku dan naga kilin, dan kamu akan mengerti kata-kataku, kata kinmu sedih. Singan tidak bisa bergerak sama sekali, hanya anggota tubuh orang lain yang bisa melakukannya. Dia telah mencuri terlalu banyak bagian dari tubuh orang lain, dan sebagai hasilnya, satu-satunya benda yang benar-benar miliknya adalah tiga jiwa di tubuhnya. Bahkan roh primordialnya direbut dari orang lain. Dewa berkepala burung memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Singan, Raja Yama juga ingin melihatmu. Kamu punya roh primordial yang menarik baginya. Semua orang, ikuti aku. Bola daging besar yang dibentuk oleh Singan meraung dan bahkan mencoba yang terbaik untuk meninggalkan dunia ini. Namun bagian tubuh tidak mendengarkan. Sebaliknya, mereka mengambil merangkak ke arah Fengdu. Biarkan aku pergi. Suara Singan menunjukkan sedikit ketakutan. Ini adalah kedua kalinya dia merasa takut. Pertama kali adalah ketika dia membuka Life and Death Divine Treasure. Dia memperhatikan bahwa ada akhir hidupnya, bahwa begitu umurnya habis, Yowdu dibawa alam kehidupan dan kematian akan menelan roh primordialnya, mengirimnya ke dalam kegelapan selamanya. Itu adalah teror hebat, hasil yang tidak bisa dia terima. Setelah membuka Divine Bridge Divine Treasure, dia menyadari bahwa itu rusak dan dengan kecerdasannya, dia tidak bisa memperbaikinya, jadi Singan memilih jalan lain menuju keabadian. Dia merebut bagian tubuh orang lain. Karena dia sendiri tidak bisa menjadi dewa dan tubuh jasmaninya akan menua, dia hanya perlu merebut bagian tubuh orang lain dan mengganti tubuhnya yang sudah tua. Dia sombong, jadi dia memutuskan untuk menjadi tipe dewa lain, dan mereka yang bisa menarik perhatiannya adalah semua eksistensi terkemuka di seluruh dunia, keberadaan yang telah mencapai alam dewa dalam beberapa cara. Meskipun dia tidak membunuh domba-domba itu, mereka masih mati karena dia. Sekarang setelah mereka dihidupkan kembali, dia malah mati. Orang-orang itu membelah tubuh seorang dewa sejati yang telah dengan susah payah disempurnakannya, berusaha mencabik-cabiknya. Dia merasakan teror hebat lagi, ketakutan akan hidupnya. Dewa berkepala burung dengan lembut menggeser kakinya untuk menemukan posisi yang lebih nyaman. Dia kemudian menarik kepalanya ke belakang dan bertengger di puncak gunung. Sing An, apa yang telah kamu lakukan juga telah terungkap, tapi yang Raja Yama inginkan bukan kamu, itu adalah yang selamat dari langit surgawi di dalam dirimu. Hehehe, sebuah suara seram datang dari tubuh Sing An. Omong kosong apa, Raja Yama, dia hanya selamat dari zaman dulu. Kalian mencari aku, kan? Dukun, Dewa Kui. Kinmu tercengang. Dia melihat roh primordial saman Gat Kui membengkak dari tubuh Sing An yang penuh dengan anggota badan dan membentuk raksasa-raksasa yang menakutkan setinggi 3.000 yard. Itu bahkan lebih besar dan lebih agung daripada gunung, tatapannya seperti mulut dua gunung berapi yang mengeluarkan api. Di sekitar mereka ada kegelapan yang tak tertandingi. Dia melihat ke bawah dari atas pada Dewa berkepala burung di gunung. Dia mencibir dan berkata, Anda juga selamat dari era lama. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya, pengembara malam era pendiri Kaisar. Anda adalah burung hantu yang menjaga jiwa narapidana di founding emperor era, Dewa yang bisa melakukan perjalanan bebas antara Yaudu dan kenyataan, dan namamu Chi Siu. Chi Siu, ambillah ibuku. Dia membungku, tetapi Dewa berkepala burung itu berdiri dengan mantap di puncak gunung, tidak bergerak sama sekali. Dukun Dewa Kui heran dan membungku lagi. Dewa berkepala burung itu mengangkat kaki dan menggosok sudut paruhnya. Hati Dukun Gat Kui bergetar, dan dia buru-buru berbalik untuk pergi, berlari keluar dari dunia orang mati yang hidup dengan panik. Dia belum mati. Tubuh jasadnya masih ditekan di gunung yang di Great Ruins, jadi dia tidak pulih dalam Yaudu dan hanya memiliki semangat primordialnya. Kecepatannya tak tertandingi dan bahkan lebih cepat daripada kaki Dewa manapun. Dia bergerak dan menyeberangi lautan kabut dalam sekejap, hampir bergegas keluar dari Fengdu. Tetapi pada saat itu, Dewa Kepala Burung Chi Siu mengepakkan sayapnya, dan angin kencang melewati Kin Mu dan yang lainnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seekor burung berwajah manusia dengan lebar sayap tak terukur yang menutupi matahari. Dengan cakar, ia menangkap roh primordial agung Dewa Dukun Kui. Saat berikutnya, Dewa Berkepala Burung mengepakkan sayapnya dan kembali. Dia menekan Dukun Dewa Kui ke tanah dan diam-diam memangkas bulunya sambil berjongkok di puncak gunung. Kin Mu menggigil. Tulang-tulang di tubuhnya bertabrakan secara acak dan bergetar. Melawan kecepatan seperti itu, belum lagi, Kripple tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Bentuk Dewa Berkepala Burung Chi Siu sangat aneh. Ketika dia mengalir keluar saat itu, dia telah berubah dari tubuh Jasmani menjadi keadaan roh primordial murni, sehingga kecepatannya telah mencapai kecepatan itu, bahkan lebih besar dari semangat primordial Saman Gat Kui. Itulah alasan mengapa dia bisa dengan mudah mengejar dan menangkapnya. Sementara dia terbang kembali, dia berubah kembali menjadi kondisi tubuh Jasmani. Teknik semacam ini yang bisa mengubahnya menjadi tidak material dan solid sangat aneh. Tidak heran Dukun Dewa Kui mengatakan dia bisa bepergian masuk dan keluar dari Yodhu dengan bebas. Sepertinya apa yang dia katakan itu benar, Kinmu berpikir pada dirinya sendiri. Dukun Dewa Kui dirantai saat ia berjuang tanpa henti. Namun, dia masih belum bisa melepaskan diri dari mereka. Bahkan jika Dewa yang ganas itu tak tertandingi kuat dan jahat, dia masih tak berdaya pada saat ini. Ketika dia melihat dia tidak bisa membebaskan diri, dia terdiam dan mencibir. Chi Siu, hidupku milik surga dan bukan Raja Yama. Jadi bagaimana jika kamu bisa menjatuhkanku? Dewa berkepala burung mengepakkan sayapnya dan rantai lain terbang untuk mengikat singan. Itu terbuat dari tulang putih seolah dibuat dari tulang belakang. Sulit untuk mengatakan berapa banyak sambungan yang ada. Rantai tulang putih mengelilingi singan sebelum mengikat tangan Kinmu. Kinmu sedikit bingung. Aku tidak bisa lari, mengapa kakak senior Chi Siu harus mengambil masalah? Jangan bicara, aku benci bau manusia yang hidup. Dewa berkepala burung itu bergerak dan rantai tulang putih merantai Kinmu bersama saman Gat Kui membawa mereka ke Fengdu. Kinmu kemudian segera berkata, saya masih punya peti dan kilin naga. Benar-benar merepotkan. Kepala burung Chi Siu membuka ikatan rantai dan berkata, bangun kilin nagamu dan cepatlah. Jangan mencoba lari, karena kamu tidak bisa lari. Kinmu menendang kilin naga terjaga, tetapi masih tidak sadar. Chi Siu kemudian memetik bulu dan dengan lembut menyentuhnya di dahi naga kilin. Baru kemudian lemak itu bangun dan menggigil ketakutan. Kinmu menghiburnya. Fatih Dragon, jangan takut. Patriark juga mungkin ada di sini. Sekarang setelah kita memasuki Fengdu, kita mungkin bisa bertemu dengannya. Pikiran naga kilin hancur, dan dia tergagap, be bukankah kau bilang Patriark menjadi dewa. Kinmu terdiam sesaat sebelum tersenyum. Patriark menjadi dewa di Fengdu. Naga kilin terdiam dan mengangkat cakarnya untuk membersihkan rongga matanya. Namun, dia tidak memiliki tubuh jasmani sekarang sehingga dia tidak memiliki air mata juga. Aku tahu kamu berbohong padaku saat itu, dia menunduk. Kinmu memikirkannya dan berkata, Lihat, di dunia ini, kau dan aku sudah mati, tetapi Patriark masih hidup dengan baik. Di dunia kita, kita hidup, tetapi Patriark sudah mati. Mungkin, hidup dan mati tidak seperti apa yang Anda pikirkan, dan setelah kematian, itu hanyalah cara hidup lain. Anda tidak perlu sedih. Naga kilin mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak bisa berbohong padaku lagi. Kinmu menganggup dengan serius. Aku takut kamu akan menganggapnya terlalu sulit. Aku bukan anak kecil, aku bisa menerimanya. Nada suara naga kilin tenang ketika dia berkata, aku sudah sangat puas bahwa dia bisa hidup di dunia ini. Cult-cult, tulang ekormu terluka. Saya. Kinmu berdiri dan menginjak kepalanya. Naga kilin mengikuti dewa berkepala burung melewati gerbang neraka dan menuju kota Fengdu. Di belakang mereka, dada mengikuti sambil bergoyang. Itu tersandung ke kiri dan kanan seolah-olah itu mabuk. Kinmu berbalik untuk melihat dan bingung. Dia kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak bagus, itu semua lengan dan kaki di dalam dada. Saat dia memikirkan itu, dada besar Singan tidak bisa menahan lagi, dan itu terbuka, memuntahkan semua yang ada di dalamnya. Orang-orang aneh dan aneh terjatuh, dan sekelompok rangka gembira juga diludahi di udara. Kami berada di Fengdu. Tengkorak itu tumbuh menjadi daging di udara dan mendarat di tanah, berubah menjadi pria dan wanita telanjang. Mereka sangat gembira dan berlari langsung menuju Fengdu. Sementara itu, orang-orang yang diludahkan oleh dada tidak lengkap. Ada yang hilang lengan dan ada yang hilang. Bahkan ada orang dengan lubang besar di dada mereka, merindukan hati mereka. Beberapa hilang tulang rusuk, beberapa jiwa, dan beberapa harta surgawi. Apa yang kurang dari mereka semua aneh dan aneh? Orang-orang ini bingung. Mereka adalah anggota tubuh yang dikumpulkan Singan. Peti itu mengejar orang-orang yang melarikan diri tanpa henti, ingin menangkap mereka kembali untuk diambil koleksinya. Kinmu segera memanggilnya kembali dan berkata, orang-orang itu hidup kembali di sini sehingga tidak perlu mengumpulkan mereka lagi. Aku akan memberimu beberapa harta, jadi letakkan saja mereka di perutmu. Bang, bang, gemuruh keras datang dari dada, dan itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi raksasa di depan mereka. Kinmu membuka mulutnya dengan takjub, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia segera memegangnya. Rahang bawah naga kilin juga jatuh ke tanah saat dia membuka mulutnya lebar-lebar karena tak percaya. Monster dada mereka telah menjadi tauti besar. Bab 498 Kinmu dan naga kilin terlihat bingung. Mereka mengangkat kepala untuk melihat raksasa di sebelah mereka, tak bisa berkata-kata. Tauti itu berdiri di samping mereka seperti kambing gunung seukuran gunung. Dua tungkai depannya sangat kuat dan tungkai belakangnya tebal dan pendek. Rambut di tubuhnya memiliki pola perunggu, berputar-putar. Raksasa itu memiliki wajah manusia, tetapi fitur wajahnya sangat aneh. Matanya berada di bawah ketiaknya, tempat di mana anggota tubuh depannya terhubung ke dadanya. Mulutnya persegi dan lebar, penuh dengan gigi harimau. Tanduk kambingnya menjulur keluar seperti duri, terlihat sangat ganas. Dada singan terbuat dari kulit tauti, yang digunakan pada permukaan dada dan tulang, yang bertindak sebagai bingkai. Orang harus tahu bahwa Kinmu memiliki dua karung tauti, tetapi jumlah kulit yang digunakan untuk membuat satu itu hanya satu kaki panjang dan lebar. Namun bagian luar dada besar itu menggunakan kulit satu tauti utuh. Jika seseorang menambahkan tulang tauti yang digunakan untuk mendukung ruang di dalamnya, peti itu bisa dikatakan sangat mewah. Karung tauti Kinmu tidak berubah karena ruang interior tidak terhubung ke dunia luar. Di sisi lain, peti telah berubah menjadi tauti karena ruang interiornya terhubung dengan dunia luar. Transformasi dada sedikit lebih lambat mungkin karena interiornya adalah dunia dengan sendirinya. Untuk memuntahkan semua orang di perutnya, peti itu terbuka yang mengakibatkan bagian dalamnya bersentuhan dengan Fengdu sehingga peti itu juga dipengaruhi oleh dunia orang mati yang masih hidup. Kinmu menarik pandangannya dan buru-buru meraih karung tauti di pinggangnya, berpikir dalam hati, karung tauti saya perlu disimpan dengan benar, saya pasti tidak bisa membukanya, jika tidak, itu tidak akan menjadi dua karung tauti di pinggangku, tetapi dua tauti terikat pada saya. dua tauti seukuran gunung diikatkan di pinggangnya dan dia yang terjebak di tengah pasti bukan sesuatu yang menyenangkan. Tidak masalah jika itu adalah tekanan atau tarik, dia akan mati secara menyedihkan. Tauti yang bertransformasi dari dada mengangkat cakarnya, masih bingung mengapa itu akan berubah seperti itu. Namun, tidak terlalu memikirkannya dan segera pergi untuk mengejar orang-orang yang berlari ke arah Fengdu. Ia membuka mulutnya dengan gembira dan mencoba menelan mereka semua. Meskipun dipengaruhi oleh dunia orang mati yang hidup dan mendapatkan darah dan daging, pikirannya masih lebih sederhana. Bagaimanapun, itu adalah peti yang dibangunkan oleh Kinmu. Orang mati yang dikejar itu ketakutan karena kehabisan akal, sampai-sampai mereka tidak punya keinginan lagi untuk melakukan apapun. Tauti adalah salah satu makhluk jahat paling terkenal dan memakan apa saja. Itu tidak pernah cerewet sehingga tidak heran mereka melarikan diri kemana-mana karena ketakutan. Kinmu ragu sejenak dan memanggil makhluk itu. Dada Tauti berlari kembali dan menatap para pelarian dengan enggan. Ketika dia melihat Naga Kilin, dia melompat dengan gembira lagi dan membuka mulutnya yang aneh. Rambut Naga Kilin berdiri tegak dan dia segera berkata, kamu tidak bisa makan aku. Aku memperlakukanmu sebagai saudara yang baik namun kamu ingin memakanku. Di mana keadilan? Kinmu menghiburnya. Jangan khawatir, itu tidak mau memakanmu. Itu hanya suka mengumpulkan beberapa tulang, tangan, dan kaki. Keluarkan aku, cepat keluarkan aku. Dada terkutuk, dada bodoh, bahkan memakanku. Cepat keluarkan aku. Akhirnya, mereka tiba di kota suci pertama di Fengdu. Di tempat ini, Kinmu melihat semua jenis orang aneh dan aneh. Beberapa dari mereka tidak memiliki kepala, beberapa lubang besar di dada mereka, dan beberapa hilang lengan atau kaki. Namun, ada juga praktisi kuat yang telah mati secara normal, sehingga lengan dan kaki mereka utuh. Ada banyak orang di kota dewa pertama, dan ada juga bentuk-bentuk kehidupan aneh yang melekat di udara. Mereka tidak terlihat seperti orang mati, tetapi seperti roh. Itu adalah jiwa-jiwa yang tersebar dari para praktisi yang kuat. Jiwa mereka yang tidak lengkap masih ada di sekitar sini, tetapi bahkan di Fengdu mereka tidak memiliki tubuh jasmani mereka sendiri, kata dewa kepala burung Cisiu. Jangan melihat mereka, hati-hati karena kesurupan. Kinmu buru-buru memalingkan muka. Namun, keingin tahuannya terbangun. Alih-alih melihat jiwa-jiwa yang tidak lengkap yang tinggal di sekitar, ia memeriksa orang lain. Segera, dia menemukan sesuatu yang aneh. Selain jiwa-jiwa yang tidak lengkap di langit, sebenarnya ada orang tanpa tubuh jasmani juga. Ada banyak yang tidak punya satu inci pun. Hanya arwah primordial mereka yang tersisa. Meski begitu, orang-orang itu sangat kuat. Namun, bentuk roh primordial mereka berbeda dari tubuh manusia. Mereka biasanya dibentuk sebagai makhluk suci. Bentuk roh primordial yang paling umum adalah empat tubuh roh besar. Mereka adalah dewa burung vermilion, dewa kura-kura hitam, dewa naga hijau, dan dewa macan putih. Namun, ada lebih banyak roh primordial yang merupakan sesuatu yang lain. Beberapa keanehan fantastis dari setiap deskripsi. Ada dewa berwajah iblis dengan wajah hijau dan gading, dewa berkepala lembu dengan tanduk di kepala mereka dan api yang membungkus tubuh mereka. Dewa dengan kepala manusia dan tubuh ular, dewa dengan tiga kepala dan enam lengan, dan dewa dengan segala jenis bentuk lain. Orang-orang ini bukan jiwa yang tidak lengkap, semangat primordial mereka lengkap. Dari mana asal mereka? Karena mereka memiliki roh primordial dan bukan tubuh jasmani di sini, bukankah itu berarti bahwa jasad jasmani mereka masih hidup? Kinmu tiba-tiba memperhatikan beberapa poin penting. Tubuh jasmani roh-roh purba itu masih hidup. Dia menatap dengan mata terbuka lebar. Ada banyak roh purba dari segala bentuk di kota. Hanya dalam periode waktu dari ketika dia memasuki kota, dia sudah melihat lebih dari 200 dari mereka. Tidakkah ini berarti bahwa ada 200 dewa lagi yang masih hidup? Di mana mereka semua bersembunyi di dunianya? Tidak hanya itu, lebih dari 200 adalah apa yang dia lihat ketika dia memasuki kota. Ini berarti bahwa ada lebih banyak roh primordial di kota. Selain itu, kota ini hanya satu kota dewa Fengdu. Menurut di mana dia sebelumnya pernah datang, seharusnya ada beberapa kota Fengdu. Terakhir kali dia melihat tempat itu, tampaknya ada sekitar 9-10 kota, dan masing-masing kota itu sangat besar. Kalau begitu, berapa banyak dewa yang masih hidup di dunia? Mengapa dewa-dewa ini meninggalkan tubuh jasmani mereka dan memasuki Fengdu? Di mana tubuh jasmani mereka di? Tunggu sebentar. Pikiran Kinmu meledak ketika kaki dan darah mengalir ke otaknya, menyebabkan telinganya berdering. Ada banyak dewa di dunianya. Hanya saja mereka sudah menjadi patung batu. Itu adalah patung batu yang melindungi orang-orang di reruntuhan besar. Bukankah ini berarti mereka dapat bangkit kembali kapan saja dan menjadi dewa? Dugaan ini mengejutkan. Semua jenis insiden aneh di Great Ruins telah mengganggu Kinmu untuk waktu yang lama, tetapi jika tebakannya benar, dia bisa menjelaskan bagian dari keanehan. Misalnya, insiden di Kuil Raja Surgawi di mana patung batu Raja Surgawi telah menunggangi naga kilin untuk membunuh Raja Naga di malam hari. Misalnya, insiden patung dewa kelelawar putih kembali hidup. Dan misalnya, ketika dia dan kepala desa menjelajahi malam reruntuhan besar dan melihat pertempuran antara para dewa dan setan. Tentu saja, masih ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Dalam insiden membunuh Raja Naga, Raja Surgawi dari Kuil Raja Surgawi telah pergi atas perintah Kaisar Pendiri untuk membunuh Raja Naga yang telah memberontak. Dari mana datangnya perintah Kaisar Pendiri ini? Dalam insiden patung dewa kelelawar putih, mengapa ada dewa yang tampak seperti tubuh Tuan yang membatu di kedalaman lembah hantu? Mengapa ada bagian untuk Yowdu di sana? Selama pertempuran antara para dewa dan setan, siapa yang bertarung dengan para dewa reruntuhan besar? Selain itu, roh-roh primordial dewa-dewa Fengdu juga tidak bisa menjelaskan pemandangan lima dunia yang tumpang tindih di sumber Sungai Surging. Mereka juga tidak bisa mulai menjelaskan bagaimana Kinmu telah kembali ke zaman kuno. Pemandangan aneh di Great Ruins seperti lautan kabut. Setelah mendorong kabut pergi, ada lebih banyak kabut, membuatnya sulit untuk melihat hal yang nyata, pikir Kinmu. Mereka datang ke sungai yang sangat luas di kota. Ada jembatan terbang yang menghubungkan kedua pantai. Kinmu pergi ke pagar untuk melihat ke bawah, tapi dia hanya melihat kabut tebal yang berputar bukan air. Sesekali, dia bisa melihat tubuh berlendir merayap di dalamnya. Apakah tempat ini terhubung dengan lautan kabut? Dia bertanya. Tidak, ujung kabut tebal lainnya adalah Yowdu. Hal-hal itu adalah bentuk kehidupan Yowdu, kata dewa berkepala burung Chisiu. Bentuk kehidupan Yowdu, pikiran Kinmu berkepala kacau. Dia bergumam, Fengdu dan Yowdu terhubung. Bukankah Yowdu akan menyerang tempat ini? Gatsixiu tidak menjelaskan. Dia memimpin mereka menyeberangi jembatan ketidakberdayaan dan datang ke Aola Suci. Itu disebut Aola Raja Kin. Ketika Kinmu melihat tiga kata di papan yang bertuliskan secara horizontal, dia tidak bisa menahan rasa kaget. Mengapa Aola keramat ini disebut Aola Raja Kin? Mungkinkah nama Master Aola adalah Kin? Dia bingung, tetapi dewa berkepala burung mengantar mereka ke Aola. Pada saat itu, Aola itu terang benderang namun cahayanya terasa kosong. Seolah itu tidak benar-benar api. Terangnya juga kabur. Di kedua sisi Aola, ada patung dewa-dewa hantu yang menakjubkan dan menginspirasi. Mereka tinggi sekitar tubuh mereka, mereka memegang semua jenis senjata di tangan mereka, seperti pisau, tombak, pedang, tombak, perisai, token, dan bahkan ular besar. Kin? Kin? Mungkinkah berhenti di depan satu patung untuk memeriksanya, ingin mempelajari tanda rune pada tubuhnya. Tapi tiba-tiba, bola mata patung dewa hantu itu berguling dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kin? Mungkinkah kaget dan buru-buru mengambil langkah mundur. Bola mata patung dewa hantu melihat ke depan lagi, membuatnya berpikir bahwa dia telah melihat sesuatu. Ini bukan patung, tapi dewa hantu nyata. Kin? Mungkinkah langsung berperilaku baik dan pergi setelah dewa Cisiu. Di aula utama, seorang dewa berjubah hitam duduk tegak dan diam, sibuk membaca peringatan. Dewa Cisiu membungkok dan berkata, Raja Yama, Narapidana Kin? Mungkinkah Sing An dan Dukun Gat Kui telah ditangkap. Menunggu perintah Anda. Dewa berjubah hitam meletakkan sikat cinabar di tangannya ke bawah dan mengangkat kepalanya. Wajahnya di bawah jubah hitam tidak bisa dilihat dengan jelas. Hanya dua lampu redup yang bisa dilihat. Umur takdir Sing An belum berakhir, dan dia tidak berada di bawah yurisdik si Feng Duku, jadi lepaskan dia. Gat Cisiu sedikit terkejut, tapi dia masih mengikuti perintah dan membiarkan Sing An pergi. Sing An, meskipun kamu telah melakukan banyak kejahatan, Feng Duku tidak berurusan dengan orang-orang yang belum mati, kata Raja Yama. Kamu boleh pergi. Sing An terkejut tapi senang. Dia mencibir dan berkata, jadi Feng Duku masih merupakan tempat yang masuk akal. Sangat bagus, selamat tinggal. Dia akan pindah, tetapi 20 atau 30 mayat lainnya tidak mau. Mereka membuatnya tidak dapat mengambil langkah. Sing An heran dan marah. Tubuh-tubuh itu berjuang, menjerit dan mengutuk, ingin membalasnya dengan baik. Bagaimana Hall of King Kin bisa mentolerir keributan seperti itu? Suara Raja Yama berubah tidak menyenangkan. Usir dia. Tiba-tiba, dua patung Dewa Hantu pindah. Kedua Dewa Hantu itu memegang garpu militer yang dengannya mereka menikam Sing An dan melemparkannya keluar dari Aula. Bukankah kamu mengatakan kamu akan membiarkan aku pergi? Mengapa kamu masih menjaga aku di Fengdu? Sing An bertanya dengan marah. Gat Chi Siu mencibir. Bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain jika kamu tidak bisa keluar sendiri? Tidak tahu. Raja Yama kemudian memandang Dewa Dukun Kui yang tidak takut sama sekali. Dia mencibir dan berkata, umur takdir saya belum berakhir juga. Pak Tua Kin, bukankah seharusnya Anda membiarkan saya pergi juga? Pak Tua Kin, hati Kinmu bergetar hebat. Nama keluarga Raja Yama juga Kin. Siapa dia sebenarnya? Raja Yama memandang dengan acuh tak acuh. Tidak sulit bagi Fengdu saya untuk mengambil kehidupan. Anda telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan ada banyak orang di Fengdu yang telah meninggal di tangan Anda. Jiwa mereka telah tersebar dari ibadat Anda. Tidak ada yang mengasihani Anda kematian. Dukun Dewa Kui tak kenal takut dan terkekeh. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Fengdu mu hanya sebuah wilayah yang direbut oleh Yowdu. Fengdu hanyalah tempat di mana para penyintas berkumpul, dibangun dengan meniru Yowdu, mencoba dengan sia-sia untuk menggulingkan surga. Jalur Yowdu, keterampilan, dan seni surgawi yang kau mengelola pada dasarnya adalah mainan kasar yang bahkan tidak menarik perhatian saya. Dibandingkan dengan seni surgawi Yowdu dari surga selestial, Anda masih ribuan mil lebih rendah. Aku telah menerima pertolongan dan gelar dari surga jadi aku tidak berada di bawah yurisdiksi Yowdu. Aku bisa mati di tangan siapapun, tapi aku tidak akan terluka oleh jalan dan keterampilan Yowdu. Kamu tidak bisa membunuhku. Raja Yama tetap tidak tergerak, dan suaranya tenang. Alasan kami menangkapmu alih-alih membunuhmu adalah untuk memahami lawan kita melalui dirimu. Ambil tiga live mirror dan cari jalannya, keterampilan, dan seni surgawi, serta pengalaman hidupnya. Kenalilah dirimu sendiri, kenali musuhmu. Seorang raja hantu di Aula Rajakin berjalan turun dari altar ajaib dan datang ke depan Dewa Dukun Kui. Raja hantu itu berkulit hijau dan memiliki dua sayap kecil yang menyedihkan. Ada tanduk di kepalanya, dan dia memiliki gading yang membuat mulutnya tampak tidak normal besar. Tiba-tiba terbuka dan langsung menjadi lebih luas dari tubuhnya. Mulut itu sangat besar sehingga bisa membuat rambut seseorang berdiri tegak. Mulutnya seperti pintu di mana cahaya berkumpul untuk membentuk cermin besar sambil menyinari Dewa Dukun Kui. Roh primordial menjerit dan tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau yang diserap ke dalam cermin. Pemandangan di dalam cermin mulai berubah saat itu. Itu benar-benar menunjukkan kehidupan Dukun Dewa Kui secara terbalik, kembali dari saat Dewa Cisiu menangkapnya. Waktu mengalir kembali, terus bergerak mundur. Semua jenis adegan di cermin ditampilkan untuk sesaat. Sing An Saman Gat Kui yang menundukkan, dia mendapatkan skema dari Grandmaster, dia menggunakan Life and Death Book untuk menyembah miliaran jiwa sampai mati, membunuh jenderal musuh sepanjang perjalanan kembali ke pertempuran pendiri Kaisar Surgawi-surga. Waktu di cermin mengalir kembali ke zaman kuno. Semakin banyak pengalamannya ditampilkan tanpa syarat apapun. Kulit kepala kinmu mulai merangkak. Jika seseorang tertangkap oleh cermin tiga kehidupan ini, siapa yang masih memiliki rahasia? Bab 499 Dalam Three Life Mirror, waktu mengalir kembali, kembali ke hari-hari yang lebih kuno. Kemudian, dunia lain akhirnya muncul. Dewa Dukun Kui dan para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya menerima perintah untuk turun ke batas bawah untuk melakukan perang melawan pendiri Kaisar Surgawi-surga. Melihat itu, bahkan Raja Yama tidak bisa tidak menjadi gelisah dan bangkit untuk melihat lebih dekat pada Three Life Mirror. Dia ingin melihat siapa yang telah memerintahkan penghancuran Kaisar Langit Surgawi. Kenangan saman Gat Kui ditunjukkan dari sudut pandangnya, itulah yang dilihat matanya. Bidang penglihatannya luas, dan itu mencerminkan pemandangan luas Langit Surgawi sejati. Dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya bersumpah di depan pasukan mereka untuk bergabung dengan ekspedisi, berencana untuk memusnahkan Kaisar Pendiri Surgawi-surga. Pemandangan seperti ini membangkitkan hati namun membuat mereka takut. Lagi pula, di sana, bahkan keberadaan seperti dukun Gat Kui hanyalah seorang prajurit yang tidak berarti di antara banyak dewa dan iblis dari surga selestial sejati. Visi dicermin berangsur-angsur naik ketika saman Gat Kui memandang para dewa sejati di atas. Tubuh besar makhluk agung tidak terbatas. Para dewa itu seperti bintang-bintang di sekitar mereka. Dukun Dewa Kui memandang dalang, yang disebut Kaisar Surgawi dari Langit Surgawi. Raja Yama tidak bisa menahan kegembiraannya ketika saman Gat Kui fokus pada wajah yang tak tertandingi. Tapi cermin itu tiba-tiba terdistorsi. Dukun Dewa Kui tiba-tiba menjadi kosong seolah ingatannya telah dihapus oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Raja Yama heran dan menempelkan tangannya ke cermin. Rahasia sumber cahaya. Di cermin, gambar stabil, tetapi sesaat berikutnya, mata besar muncul di dalamnya. Cermin itu sepertinya mampu menelan semua cahaya, menyebabkan ingatan saman Gat Kui terus-menerus terhapus. Raja Yama berteriak. Jubah kegelapannya yang panjang berputar-putar, dan cahaya pedang terbang keluar, menebas ke cermin. Dalam Trilife Mirror, waktu terus mengalir kembali, menunjukkan pengalaman awal dukun Gat Kui. Pada saat itu, semua ingatan tentang surga-surgawi sejati dalam ingatannya semuanya telah musnah, seolah-olah tidak pernah ada. Raja Yama menyingkirkan pedangnya, dan cahaya pedang masuk ke jubahnya, menghilang tanpa jejak. Ada keberadaan yang sangat kuat yang merasakan kita meminjam ingatan Dewa Dukun Kui untuk melihatnya, jadi dia menghapus ingatan Dukun Dewa Kui tentang dia. Suaranya kuat dan nyaring saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, baginya untuk merasakan saman Gat Kui mengingatnya dan mengirim kekuatan sihirnya melalui ruang dan waktu, dia benar-benar menakutkan. Di aula Raja Kin, sekelompok raja hantu menggigil. Mampu merasakan ketika seseorang baru saja mengingatnya dan dapat menghapus ingatan itu. Seni surgawi semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Kinmu juga tercengang. Trilife Mirror dapat menunjukkan seluruh hidup seseorang, dan itu sudah tak terbayangkan, seperti kisah fantasi. Namun seseorang dapat benar-benar mendeteksi orang lain yang mencoba melihat mereka seperti itu dan menghapus ingatan orang yang melihatnya. Seni seperti itu terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Karena mereka mencoba untuk mengorek surga surgawi yang sejati itu, mungkinkah orang yang menghapus ingatan dukun Gat Kui adalah kaisar surgawi dari surga surgawi sejati? Kinmu diam-diam bertanya-tanya. Sisa-sisa memori saman Gat Kui muncul di Trilife Mirror. Dia kembali dari Yowdu di mana dia belajar mantra dan seni surgawi. Banyak raja hantu bersamanya untuk mengamati semuanya dengan detail. Beberapa dari mereka memegang kuas dan tinta, merekam seni, jalan, dan keterampilan surgawi yang telah dipelajari saman Gat Kui dalam bahasa Yowdu. Dalam ingatan saman Gat Kui, surga surgawi telah mengirimkan banyak praktisi seni surgawi dengan bakat luar biasa untuk memasuki Yowdu untuk belajar. Setelah itu, semua orang ini memiliki pencapaian luar biasa. Ini menunjukkan bahwa langit surgawi sejati sangat terkait dengan Yowdu. Hati Kinmu bergetar, dan dia juga ingin pergi untuk mempelajari jalan, keterampilan, dan seni surgawi Yowdu. Semuanya sangat luar biasa. Dia hanya belajar panduan jiwa sembilan spektra sekte, tapi itu tidak lengkap. Meski begitu, itu masih luar biasa, mampu memanggil jiwa apoteker, nenesi, dan yang lainnya kembali. Ketika saman Gat Kui menyembah yang lain sampai mati, apa yang diandalkan juga adalah jalan, keterampilan, dan seni surgawi Yowdu. Jika Kinmu bisa mempelajarinya, bukankah dia punya metode kuat lain untuk bertarung? Namun, banyak raja hantu mengepung Three Life Mirror sampai mereka tidak bisa ditembus. Dia masih terpidana, sehingga dia tidak bisa melewati mereka. Tiba-tiba, Raja Yama menatapnya, dan tatapannya di balik jubah hitam itu melintas. Terkejut, Kinmu menguji air. Raja Yama, umur takdirku belum berakhir juga. Apa yang telah kamu lakukan terlalu besar, jadi jangan berpikir untuk berlari. Kamu mengeksekusi mantra Yowdu dan menyita beberapa orangku, melanggar hukum Fengdu saya. Kejahatanmu lebih buruk daripada Singan dan kamu masih ingin untuk pergi. Raja Yama, bagaimana ia harus ditangani? Gat Chi Siu bertanya. Melanggar hukum Fengdu, bahkan seorang pangeran harus dihukum sama dengan banyak orang biasa, jadi dia memang perlu dihukum. Memecahkan seni, jalan, dan keterampilan surgawi dari ingatan Saman Gat Kui akan membutuhkan waktu, jadi bawa dia pergi sekarang. Aku akan menghukumnya sendiri nanti. Dewa Chi Siu tercengang, Raja Yama akan menghukumnya sendiri. Orang harus tahu bahwa bahkan Singan dan Saman Gat King tidak dihadapkan dengan hukuman pribadi. Meskipun apa yang telah dilakukan Kinmu tampak besar, itu bisa besar atau kecil. Aturan Fengdu berbeda dari aturan Yowdu, mereka tidak mencoba-coba urusan dunia orang hidup. Bagi orang-orang yang masih hidup, Fengdu sama dengan Yowdu, mereka berdua milik dunia bawah. Jika Neterward mengganggu dunia yang hidup, akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Ini adalah akal sehat. Fengdu tidak akan mengganggu dunia yang hidup, dan Yowdu juga sama. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Saman Gadkui mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Raja Yama tidak bisa menghukum roh primordial seseorang yang takdir hidupnya belum berakhir. Di atas semua itu, Kinmu masih menjadi kaisar manusia, jadi Dewa Cisiu berpikir bahwa Raja Yama akan menyelamatkan muka kaisar manusia sebelumnya, mengangkatnya tinggi-tinggi sebelum dengan lembut meletakkannya, menyimpulkan seluruh insiden hanya dengan beberapa omelan. Tapi dari kelihatannya sekarang, sepertinya dia siap memenggal kepala Kinmu dan menghukumnya sebagai contoh bagi orang lain. Ikuti aku, Dewa Cisiu mengantar Kinmu keluar. Ketika mereka berada di luar aula, ia berkata dengan lembut, ketika Raja Yama datang kemudian, minta maaf. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada Anda, karena Anda memiliki seseorang di atas. Kinmu santai dan berpikir untuk dirinya sendiri, wajah kepala desa pasti besar. Kalau dikatakan, dia baru saja meninggal belum lama ini dan dia sudah menjadi pahlawan hantu. Di luar aula, Singan seperti bola besar yang diisi dengan kepala dan berbagai bagian tubuh lainnya. Mereka berguling-guling, bertengkar, dan berjuang. Dia disiksa secara menyedihkan oleh anggota badan di tubuhnya. Tiba-tiba, Singan melihat Kinmu dikawal keluar dari aula Raja Kin. Dia mencibir dan berkata, Tabib Surgawi Kin, sepertinya apa yang kamu lakukan masih lebih buruk daripada kejahatanku. Aku sudah dibebaskan namun kamu masih dikawal. Kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan, jadi kamu pantas mendapatkan apa yang kamu miliki sekarang. Kinmu berhenti dan bertanya, Singan, apa umur takdirmu? Singan sedikit terkejut dan mencibir. Aku dewas sejati, jadi umurku tidak ada habisnya. Masa hidup apa yang ditakdirkan? Kinmu menggelengkan kepalanya. Yang aku tanyakan adalah berapa banyak umur takdir yang masih kamu miliki di tubuh aslimu. Di Fengdu, kamu hanya tersisa dengan umur tubuh asli kamu. Jika umur tubuh asli kamu habis, kamu akan dihitung sebagai mati. Jantung Singan bergetar hebat. Dewa Cisiu mengepakkan sayapnya dan berkata dengan malas, begitu umur takdir sudah berakhir, masih ada zaman kematian. Umur takdir yang ditakdirkan menjadi milik tubuh jasmanimu sementara umur kematian adalah milik jiwamu. Jangan khawatir, begitu hidupmu umur takdir sudah habis, Anda bisa tinggal di sini selamanya. Singan sangat ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk meninggalkan Fengdu, tetapi bagaimana orang-orang yang telah mati di bawah tangannya melepaskannya. Singan tidak bisa bergerak selangkah dan malah diseret ke arah kota oleh kebencian orang mati. Raja Yama, kamu bukan laki-laki dari kata-katamu. Singan berkata dengan tegas, kamu ingin menjebakku di sini dan menuai jiwaku. Dia membiarkanmu pergi, hanya saja kamu yang tidak bisa pergi. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara senior Singan, kamu masih tidak mengerti maksud Raja Yama. Jika kamu ingin keluar dari Fengdu, orang satu-satunya cara adalah membuang bagian tubuh orang lain. Hanya dengan menggunakan tubuhmu sendiri kau bisa keluar. Kalau tidak, kau akan mati karena usia tua di sini. Jantung Singan bergetar hebat. Membuatnya membuang tubuh surgawi orang lain tidak lain adalah menyangkal apa yang telah ia cari seumur hidupnya. Itu akan mengubah semua cita-cita dan upayanya untuk membuat tubuh jasmani dan roh primordialnya sekuat orang-orang dari dewa sejati tidak berguna. Apakah kamu rela mati karena usia tua di sini atau kamu rela mempertaruhkan nyawamu? Tanyakinmu Sejak kamu menyadari bahwa kamu tidak memiliki harapan untuk menjadi dewa, kamu kehilangan semangat juangmu, kan? Sejak saat itu, kamu bukan lagi orang suci yang muncul setiap 500 tahun, tetapi hanya serangga yang menyedihkan, berharap untuk mengambil orang lain bagian untuk memperbaiki diri sendiri, tetapi Anda tidak tahu bahwa semua itu sia-sia setelah Anda mati. Semua kerja keras Anda, setelah datang ke sini, hanyalah sesuatu yang dapat Anda lihat, tetapi bukan sesuatu yang dapat Anda sentuh. Itu tidak memiliki nilai dan sebaliknya akan menjadi penghalang. Apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Hati Dao Xing'an bergetar. Bahkan ketika Chult Master Li Tian Xing telah menggunakan hati daonya untuk menyerang hati daonya, dia tidak terluka sama sekali. Namun sekarang, hanya beberapa kata dari kinmu telah menyebabkan cacat muncul di hati daonya. Apa yang dia pikir adalah miliknya sebenarnya bukan miliknya dalam hal ini, ini adalah pukulan terbesar baginya. Jalan dewa, aku sudah meletakkannya untukmu. Kinmu berdiri di depannya sebagai kerangka dan tampak sangat kecil. Namun, dia memiliki sikap yang membuat Xing'an memandangnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu menyerap pada bagian-bagian tubuh yang bukan milikmu dan mengambil kembali tubuhmu sendiri, kamu masih bisa menjadi dewa dan berjalan di jalanmu sendiri. Dada, apakah masih ada bagian tubuh di perutmu itu belum menjadi manusia? Tauti di belakangnya menutup mulutnya dengan erat, tetapi naga kilin membukanya dengan susah payah. Dia meregangkan kepalanya untuk melihat ke perut Tauti dan berkata, Sekte Guru, memang ada beberapa bagian tubuh di dalam. Semua bagian tubuh berubah menjadi manusia di Fengdu kecuali milikmu, kamu belum mati, kata Kinmu. Dada, keluarkan mereka untuk kembali padanya. Biarkan dia berjalan kembali dengan anggota tubuhnya sendiri. Bagaimana mungkin Tauti mau? Suara lemah naga kilin terdengar dari perutnya. Cult-cult, aku sudah dimakan lagi. Kinmu sangat marah, meninju, dan menendang Tauti. Keluarkan dia, keluarkan dia sekarang. Tauti itu tidak tergerak. Namun setelah beberapa saat, itu dengan enggan meludahkan naga kilin dan bagian-bagian tubuhnya keluar. Naga kilin segera bersembunyi di belakang Kinmu. Dada besar itu membuatnya takut. Kinmu melempar bagian tubuh ke wajah Sing An dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lepaskan mereka, ambil kembali tubuhmu sendiri dan kau akan hidup. Kalau tidak, kau mati. Naga lemak, dada, ayo pergi, biarkan dia memikirkannya. Sing An diam. Lusinan anggota badan memukulinya dengan panik lagi, mencoba mencabik-cabiknya dan menyeretnya hingga mati, namun ia masih belum dapat membuat keputusan. Menyangkal kerja keras sepanjang hidupnya dan mengakui bahwa dia salah, dia masih tidak bisa melakukannya. Namun dia juga tahu tentang menyiksa hati pria daripada memotong tubuh mereka. Meskipun kultivasi dan kemampuan Kinmu jauh dari miliknya, dia sudah mengalahkannya dalam pertempuran hati Dao. Kinmu telah benar-benar menghancurkan hatinya Dao, dan dia tidak bisa melawannya lagi. Kult-kult, akankah Sing'an menyerahkan bagian-bagian tubuh surgawi itu? Tanya Naga Kilin ketika dia berbalik untuk melihat. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu akan tergantung pada keberaniannya. Jika dia kembali ke tubuhnya, dia hanya akan bisa hidup selama beberapa tahun lagi, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia bisa menjadi dewa seperti itu. Waktu yang singkat. Namun jika dia tidak berubah kembali, dia akan mati karena usia tua di sini. Aku juga tidak tahu. Pada saat itu, tawa yang keras tiba-tiba bergema. Chi Siu, aku pernah mendengar murid agungku ditangkap olehmu. Bab 500 banding 500. Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria tinggi dan kokoh dengan kemeja yang menutupi bahunya. Dia tampak sedikit malas, dan baju di tubuhnya juga agak longgar. Namun itu memberinya semacam aura tertentu. Jadi, Kaisar Manusia Ki Kang, kata Dewa Chi Siu. Aku bertindak atas perintah. Kaisar Manusia Kin menggunakan mantra Yowdu untuk merebut kembali orang-orang, dan bahkan Raja Yama pun khawatir. Hati para hantu di Fengdu cemas bahwa mereka akan dipanggil ke Yowdu dan tenggelam di sana selamanya. Karena itu, Raja Yama ingin menjatuhkannya. Itu bukan salahku. Manusia Kaisar Ki Kang memegang baju yang menutupi bahunya dan tersenyum. Aku tahu bahwa kamu bertindak atas perintah jadi aku tidak akan membuat masalah untukmu. Aku akan membawa Manusia Kaisar Kin pergi, hanya mengirim surat kepada Raja Yama. Dewa Chi Siu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Raja Yama masih ingin menghukumnya nanti, jadi aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Chi Siu, aku mendengar grand murid-muridku telah ditangkap oleh kamu. Ekspresi Gad Chi Siu sedikit berubah ketika dia melihat seorang penatua dengan rambut putih berjalan mendekat. Itu tidak lain adalah Master Kaisar Manusia Kikang. Dia segera menjelaskan, jadi, Manusia Kaisar Yi San. Saya tidak bisa membuat keputusan mengenai masalah Manusia Kaisar Kin, karena itu Raja Yama yang ingin menghukumnya karena membuat gangguan di Fengdu. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Manusia Kaisar Yi San, tolong jangan salahkan saya. Aku tidak melihat seberapa besar masalah ini. Penatua berambut putih itu bertubuh pendek, dan janggutnya yang seputih salju terbang ke atas dari kedua sisi. Suaranya seperti bel besar saat dia tertawa. Aku tahu kamu tidak bisa membuat keputusan jadi aku tidak akan membiarkan kamu membuat keputusan. Akulah yang membuat keputusan. Aku akan membawa Manusia Kaisar Kin pergi. Kamu tidak bisa. Dewa Chi Siu menjadi cemas dan berkata, Raja Yama ingin menghukumnya secara pribadi. Kaisar Manusia Yi San, Anda tidak dapat membuat keputusan. Chi Siu, aku pernah mendengar geren murid-geren muridku telah ditangkap oleh kamu. Suara lain datang, dan Dewa Chi Siu tidak bisa menahan tangis untuk meminta bantuan. Dia melihat seorang wanita dalam gaun biru membawa keranjang bambu kecil berjalan. Dia segera berkata, Jadi, Manusia Kaisar Lampo tentang ini. Chi Siu, aku pernah mendengar murid kakek buyutku telah ditangkap olehmu. Chi Siu, aku sudah mendengar murid buyutku. Chi Siu. Semakin banyak orang mengepung Dewa Chi Siu yang akan meledak. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bisakah saya menusuk sarang lebah. Kaisar Manusia dari Hall of Human Emperors ini semuanya lebah, kan? Anda biasanya tidak melihat mereka di sekitar, tetapi begitu Anda menusuknya, seluruh sarangnya terbang keluar. Dia merasa dia tidak bisa memprovokasi mereka dan ketika semakin banyak Kaisar Manusia terkutuk datang, dia hanya bisa berkata, semua orang, kalian semua adalah tokoh terkemuka jadi mengapa kamu harus memaksaku. Tolong jangan beri aku masalah. Aku bisa lulus Kaisar Manusia Kin lebih dulu kepada kalian, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Fengdu. Saya harus menyerahkannya kepada Raja Yama. Jangan khawatir, jangan khawatir, kami tidak akan membuatmu kesulitan. Semua orang berkata dengan berisik. Kinmu melihat sekeliling dengan linglung dan tergagap, Dewa Chi Siu, kau bilang aku punya orang di atas. Betul. Chi Siu mencoba yang terbaik untuk keluar dari kerumunan sambil berkata dengan marah, Kaisar Manusia dari Aula Kaisar Manusia Anda semua adalah pengganggu dan penjahat, dan mereka adalah kekuatan dalam Fengdu saya yang tidak dapat diprovokasi. Satu menyodok dan seluruh lebah itu sarang akan keluar. Aku akan kembali untukmu nanti. Dia meremas keluar dari kerumunan dan mengepakkan sayapnya. Kinmu memandang Kaisar Manusia di sekitarnya, sedikit bingung. Semua orang tersenyum ketika mereka memeriksanya. Di antara mereka, ada pria dan wanita, muda dan tua, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, yang terawat, yang bertampang galak, yang berani dan kuat, dan yang bertampang lemah. Kinmu memandang ke arah kerumunan, tapi kepala desa tidak bisa dilihat. Dia segera batuk dan menyapa, murid muda dan dangkal Kinmu, Kaisar Manusia saat ini, memberikan penghormatan kepada Grandmaster, 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 Grandgrid, Grand, Tidak perlu formalitas seperti itu. Semua orang melaju ke depan dan mengelilinginya, kerangka kecil ini, di tengah, mengoceh tulangnya sampai mereka hampir hancur. Mereka berkumpul di sekelilingnya dan membawanya ke kota dengan senyum. Jarang ada yang datang untuk mencari kita, jadi mari kita berkumpul dan menghidupkan semuanya. Kamu belum membakar uang kertas untuk kami. Jika bukan karena bocah kecil dengan nama keluarga Susekarat dan datang ke Vendu, kita akan berpikir bahwa Aula Kaisar Manusia telah dipotong pendek. Kenapa kamu tidak menyapu makam kami? Jika kamu pergi, kita akan tahu bahwa kita memiliki penerus. Kami bahkan meninggalkan beberapa harta karun untukmu di Hall of Human Emperors. Ada terlalu banyak pertanyaan sehingga Kinmu hanya bisa menjawab dengan jujur. Sampai sekarang, aku belum mengunjungi Aula Kaisar Manusia. Kepala desa juga tidak memberitahuku di mana itu. Manusia Kaisar Kikang mau tidak mau menjadi marah. Apa yang dilakukan bocah cilik itu? Agar tidak membawamu ke Hall of Human Emperors. Ini, ketika dia kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Manusia Kaisar Yisan menendang pantat manusia Kaisar Kikang dan meniup janggutnya sambil menatap sebelum berteriak, bagaimana kamu mengajar muridmu? Mengalahkan muridmu tidak pernah cara untuk mengajar murid yang baik. Itu karena ajaran dari orang-orang seperti Anda bahwa Kaisar Manusia yakin tidak menyapu makam kami. Setelah tendangan dari manusia Kaisar Yisan ini, kepalanya langsung ditinju oleh manusia Kaisar Lanpo dan dia menggendongnya kesakitan. Kaisar Manusia, Lanpo berkata dengan marah. Yisan, apakah aku mengajarimu seperti ini? Beraninya kebahkan memiliki wajah untuk mengatakan itu kepada Kikang, bagaimana kamu mengajar muridmu? Lanpo, gadis yang sangat kejam, melemparkan wajahku. Kongsian, beraninya kamu mengalahkan grand muridku. Kamu lelah hidup. Banyak orang tua mulai berkelahi di kota, dan mereka tidak bisa dihancurkan. Kinmu segera melihat satu titik aneh di dalamnya. Kaisar Manusia masa lalu akan membantu cucu mereka untuk mengalahkan muridnya. Tampaknya setiap murid tidak bersahabat dengan tuannya sendiri. Namun, kemampuan Kaisar Manusia masa lalu memang sangat mencengangkan. Secara harfiah, semua orang adalah eksistensi yang telah berkembang kerana jalan. Namun yang aneh adalah mereka semua memiliki spesialisasi masing-masing. Kemampuan yang dimiliki oleh para murid dan tuan mereka berbeda. Manusia Kaisar Kikang adalah tuan kepala desa, dan kepala desa paling mahir dalam keterampilan pedang. Dia dikenal sebagai dewa pedang namun Kaisar Manusia Kikang mahir dalam keterampilan tinju dan keterampilan mudra. Mereka kuat dan sombong. Teknik mudranya bahkan lebih mengerikan daripada keterampilan tinju dari biara tunder celap besar. Namun tuannya adalah manusia Kaisar Yisan yang terampil dalam seni surgawi. Majikannya, manusia Kaisar Lampo, terampil dalam senjata roh. Adapun Kaisar Manusia Kongsian, ia terampil dalam seni mantra surgawi dengan kata-kata. Sepertinya mereka semua sangat membenci tuan mereka dan bersumpah untuk tidak mengambil jalan mereka, dengan keras kepala ingin membuka jalan mereka sendiri. Kinmu berkedip dan melihat sekeliling. Kaisar manusia yang bermain-main telah merobohkan beberapa jalan dalam waktu beberapa saat. Hanya setelah beberapa olah dihancurkan dan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, mereka berhenti berkelahi. Para dewa dan setan di kota tetap diam karena takut, tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat. beberapa olah mereka dihancurkan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa berduka secara internal karena banyak im datang ke depan untuk membantu memperbaiki olah. Dewa Cisiu berkata bahwa Hall of Human Emperor kami adalah kekuatan dalam Fengdu, sepertinya dia benar, Kinmu berpikir dalam hati. Kaisar manusia masa lalu menghancurkan beberapa jalan namun tidak ada yang berani terlibat dengan mereka. Kepala desa pasti hidup dalam kebahagiaan di sini, bisa berjalan tanpa halangan. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai Tuan Kecil Fengdu. Namun, kemana dia menghilang? Wajah manusia Kaisar Kikang memar ketika dia keluar dari bawah kaki manusia Kaisar Yisan. Dia menyeka darah dari hidungnya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus pergi ke olah Kaisar Manusia. Semua Kaisar Manusia masa lalu telah meninggalkan seni pamungkas mereka di sana, berharap seseorang di generasi mendatang akan menerobos dan berjalan di jalan mereka. Selain itu, Anda harus menyapu makam, dan pada setiap tahun baru dan perayaan lainnya, Anda perlu membakar beberapa persembahan yang baik untuk kami. Yisan Terkekeh, kamu bisa membakar beberapa musuh untuk kita mainkan. Fengdu ini bagus dalam segala hal, kecuali memiliki hal-hal untuk dimainkan. Kita berada di depan olah lima-lima leluhur-leluhur, jadi ayo pergi ke sana. Leluhur pertama. Hati Kinmu bergetar sedikit. Leluhur pertama adalah Kaisar Manusia. Kaisar Manusia pertama, Dewa Sejati yang telah membuka warisan Hall of Human Emperor. Dia memiliki kemampuan luar biasa, dan Kinmu sangat ingin bertemu dengan orang yang terkenal di masa lalu. Dia telah melihat patung batu Kaisar Manusia pertama di Little Jade Capital, dan Hermit King Yu mengatakan bahwa Kaisar Manusia leluhur pertama telah menjadi patung batu dengan keputus asaan total. Setelah Kinmu tidak pernah berharap bisa bertemu dengannya. Leluhur pertama telah meninggalkan Fengdu selama beberapa waktu. Dia bilang dia akan menghadiri sesuatu yang sangat penting. Tuanmu pergi untuk menemukan dia, tetapi dia masih belum kembali. Tuanmu sangat aneh. Dia tidak aneh. Tampaknya sudah berhenti bernapas sepenuhnya, jadi dia bisa keluar dari Fengdu. Di sisi lain, kita benar-benar berhenti bernapas, kata Ki Kang. Semua orang melaju ke depan dan membuat dua binatang besar yang menjaga Secret Hall of Five yang melompat kaget. Binatang berwajah manusia dengan tubuh burung di sebelah kiri buru-buru bertanya, Manusia Kaisar, apakah kamu datang ke rumah Tuan Tua untuk mencari makanan lagi? Tempat itu sudah dimakan hampir bersih oleh kalian, jadi mengapa kamu tidak pergi? Ke rumah leluhur kedua. Diam, Kaisar manusia tua itu berteriak serempak. Rumah leluhur kedua telah dimakan bersih, dan hal yang sama berlaku untuk rumah leluhur ketiga. Di antara semua Kaisar manusia masa lalu kita, hanya rumahmu yang masih memiliki sesuatu yang tersisa. Burung berwajah manusia itu segera menutup mulutnya dan pura-pura tidak melihat apa-apa, membiarkan mereka menerobos masuk. Kinmu meminta Kilin Naga dan Tauti tetap berada di luar aula. Tetap di sini, aku akan masuk dan berbicara dengan para leluhur. Naga Kilin melakukan seperti yang diperintahkan dan memeriksa dua binatang besar. Dia tiba-tiba bertanya, apakah kalian melihat Patriark Suci Sein? Dia terlihat seperti pemuda dan sangat tampan. Burung berwajah manusia itu lebih mudah diajak bicara dan berkata, Patriark Sein Kultus Surgawi. Anda harus pergi ke Sarang Kultus Suci Surgawi. Semua guru pemujaan masa lalu tinggal di sana, tetapi mereka sebagian besar iblis dan terlihat jahat. Mereka tidak diprovokasi. Naga Kilin senang mendengar kata-katanya dan buru-buru bertanya, bolehkah saya meminta saudara-saudara untuk menunjukkan jalan kepada saya? Di Hall of Five Young, Kinmu tidak bisa menahan napas dengan sedih. Kaisar manusia benar-benar seperti bandit memasuki desa, tidak pernah memperlakukan diri mereka sendiri seperti orang luar. Bahkan sebelum mereka duduk, Kaisar manusia Lampo memanggil beberapa im dan menginstruksikan mereka. Kaisar manusia Kin dari dunia yang hidup ada di sini, jadi cepat-cepat siapkan beberapa hidangan enak untuk menerimanya. Salah satu im berkulit hijau menantang dirinya untuk berkata, Tuan-tua, orang yang hidup tidak bisa makan makanan Fengdu. Lihat, manusia Kaisar Kin adalah kerangka tanpa daging, darah, atau usus, ia tidak bisa makan. Sial, tentu saja, dia bukan yang makan, dan kita yang makan. Aku murid leluhur pertama, bisakah aku tidak makan? Besiaplah, cepat, siapkan. Teriak Kaisar leluhur kedua manusia. Banyak im berwajah hijau dengan taring berlari di sekitar dan menyiapkan piring. Kinmu memeriksa mereka dan bingung. Mereka sangat mirip dengan Raja Hantu di Hall of King Kin, makhluk yang bukan bentuk kehidupan dari dunia yang hidup. Mungkinkah itu bentuk kehidupan dari Yowdu? Tidak ada yang mengirimkan persembahan kepada kita selama bertahun-tahun ini, jadi kita menjadi hantu lapar. Naikkan kursinya. Leluhur kedua menggunakan keterampilan mudra, dan seketika Lotus mekar di dalam Olah Suci Limayang. Mereka tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, mengangkatnya. Sejumlah im dilakukan dengan piring dan membawanya. Kaisar manusia masa lalu tidak peduli tentang penampilan mereka saat mereka makan dan minum dengan rakus, menyapu semuanya bersih. Baru saat itulah mereka puas. Kinmu menatap pemandangan itu dengan mata lebar. Kaisar manusia masa lalu tampak seperti mereka telah kelaparan selama beberapa ratus tahun. Dimana segala macam kemuliaan tersisa. Makanan di depannya tidak tersentuh karena dia hanya kerangka dan tidak bisa makan apapun. Jika Kaisar manusia Kin tidak maju, aku masih belum bisa makan penuh. Tuanmu pasti sangat membenciku, jadi dia tidak pernah pergi menyapu makam, membuatku kelaparan selama beberapa ratus tahun. Kaisar manusia kikang menghela nafas dan memandang Kinmu. Bratsu kecil memujimu ke surga, mengatakan muridnya memiliki prospek masa depan yang jauh lebih baik daripada muridku. Biarkan aku melihat bagaimana muridnya jauh lebih baik daripada muridku. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah kepala desa murid Grandmaster Kikang? Kaisar manusia lainnya juga langsung bersemangat. Mereka semua berkata, aturan lama, mari kita bertarung dulu. Kinmu bangkit dan membungkuk di sekelilingnya. Grandmaster, leluhur, aku hanya di realm Seven Stars, kurasa kita bisa melupakan pertarungan. Kikang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan menggertak kamu. Tentu saja, kami akan bertarung dengan kamu di dunia yang sama. Kami tidak akan menyakitimu juga, karena kami hanya ingin melihat kultivasi kamu dan memberi petunjuk. Ekspresi Kinmu menjadi bermasalah. Kalau begitu, tidak perlu berkompetisi. Aku tidak ingin menggertak para Grandmaster dan leluhur. Menyakiti kalian tidak baik. Sejujurnya, teknik dan seni surgawi kalian sebagian besar ketinggalan zaman. Lingkungan menjadi sunyi. Tiba-tiba aku merasa ingin mengalahkan ini sampai mati, Kaisar Manusia Yi San bergumam pelan. Terima kasih telah menonton!